Ini, ini. Gu Yue Tian sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa menatap Lunan Tian di depannya dengan penuh semangat. Tawaran Lunan Tian begitu murah hati sehingga dia tidak bisa memikirkan alasan untuk menolaknya. Ekspresi Master of the Meteorite, Suanyuan Li, Su Chang, dan Qin Ni berubah. Mereka tidak menyangka Lunan Tian begitu berani memberikan lima keterampilan armor tingkat kaisar, lima harta karun roh tingkat bumi, dan mengubah kota Fin Armor menjadi kota super. Mereka juga bisa menawarkan kondisi seperti itu, tapi begitu mereka melakukannya, kekuatan yang mereka miliki pasti akan menderita kerugian besar. Saudara Elefe, kamu sungguh berani. Anda bersedia mengajukan penawaran seperti itu hanya untuk mendapatkan Suawan. Master of the Meteorite menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun Istana Astral Wanita Giok kaya, namun tidak sekaya Istana Markis Qin. Jika pengadilan Astral Wanita Giok mengajukan tawaran seperti itu, mereka akan menderita kerugian besar. Suanyuan Li, Su Chang, dan Qin Ni saling memandang dan tersenyum pahit. Rumah pedang, rumah Markis Bai Chuan, dan rumah Markis Yongsheng berada di peringkat belakang Istana Astral Wanita Giok. Jika pengadilan Astral Wanita Giok tidak dapat mengajukan tawaran seperti itu, tentu saja mereka juga tidak akan bisa. Melihat Master of the Meteorite dan tiga lainnya menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, Lu nantian menghela nafas dalam hatinya. Bagi Suawan, dia telah melakukan banyak upaya. Karena dia mengetahui kekuatan empat orang lainnya, dia mengajukan tawaran yang begitu tinggi. Hanya dengan kondisi seperti itu empat faksi lainnya tidak akan bisa bersaing dengannya. Namun, bahkan Elefe nantian pun merasakan sedikit kesakitan ketika dia tiba-tiba menjanjikan kondisi yang begitu murah hati. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mendapatkan arcana Master peringkat 4 dengan potensi tak terbatas sebagai gantinya, hatinya yang awalnya tidak seimbang menjadi sedikit tenang. Melihat Lu nantian bersikap begitu sopan, Gu Yue Tian secara alami merasa tersanjung. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa meskipun dia adalah wali kota Fin Armor City, dia tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan seperti itu untuk Suawan. Setelah berpikir sejenak, Gu Yue Tian berkata dengan hati-hati, Terima kasih, Tuan, atas kebaikan Anda. Jika Suawan bisa memasuki rumah Markis Kin, itu akan menjadi kekayaannya. Namun, apakah Suawan bertahan atau tidak, saya tidak bisa memutuskan. Jika Anda ingin merekrut Suawan, Anda bisa menunggu sampai dia keluar. Lebih tepat kamu menanyakannya sendiri. Mendengar ini, Lu nantian mengerutkan alisnya dan berkata, Tuan Gu, bukankah Anda wali kota Fin Armor City? Omong-omong, Anda harus memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Bagaimanapun, Suawan diasuh oleh Fin Armor City. Gu Yue Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, Jujur saja. Peningkatan Suawan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Fin Armor City. Faktanya, Fin Armor City tidak memberinya banyak sumber daya. Semua kemampuannya diperoleh melalui usahanya sendiri. Karena itu, saya tidak bisa membuat keputusan apapun tentang dia. Oh, apakah dia mendapatkan semuanya sendiri? Lu nantian terkejut. Awalnya, dia mengira pencapaian Suawan adalah karena sumber daya dari Fin Armor City. Dia tidak pernah menyangka bahwa hal ini tidak akan terjadi. Sebaliknya, Suawanlah yang berkultivasi sendiri. Agar Suawan dapat berkultivasi sedemikian rupa sendirian, bakat Lu nantian mungkin di luar dugaannya. Lu nantian bahkan lebih senang dan memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Suawan. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak bisa membuat Suawan memasuki rumah Markiskin, dia harus melakukan yang terbaik untuk menjalin hubungan baik dengannya. Seorang jenius seperti ini memiliki masa depan yang tidak terbatas. Suawan duduk bersila di aula yang suram. Cahaya kemasan berputar di sekitar tubuhnya dan berdenyut seperti jantung. Aura di dalam tubuhnya terus meningkat. Dia sudah mencapai puncak tahap akhir roda kedua. Ia hanya membutuhkan kesempatan untuk mencapai puncak roda kedua. Cahaya kemasan berdenyut hanya satu jam sebelum aura kuat melonjak seperti air pasang. Itu seperti binatang buas yang bergema di setiap sudut aula. Berdesir. Gemerisik pakaian terdengar. Suawan membuka matanya dan perlahan bangkit. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia tidak pernah berpikir bahwa tiga tetes darah esensi dari ahli alam kaisar tertinggi akan memungkinkan dia mencapai puncak alam kaisar tertinggi kedua. Dia hanya tinggal setengah langkah dari yang ketiga. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa tiga tetesan darah esensi di dalam hatinya belum terserap seluruhnya. Energi di dalam darah esensi terlalu besar. Dengan kondisi fisiknya saat ini, dia tidak dapat menyerap semuanya, sehingga sisa energi disimpan sementara di dalam hatinya. Begitu Suawan menerobos ke alam kaisar puncak, energi yang tersimpan di dalam hatinya akan meletus seperti air mancur panas. Itu akan menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya, terus-menerus memberi nutrisi pada meridian dan dantiannya. «Siao Hei, berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menyerap esensi darah?» Suawan bertanya dengan nyaman sambil berdiri dan meregangkan anggota tubuhnya. Dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Dia juga bisa merasakan bahwa jantung dan meridiannya sepertinya telah terlahir kembali setelah diberi nutrisi oleh darah esensi. Dia merasa sangat nyaman. «Ini sudah dua jam. Sekarang, kamu harus pergi ke aula terakhir. Selama Anda mengalahkan lawan di dalam, Anda akan sepenuhnya lulus ujian gunung percobaan.» Blackie tersenyum tipis. Mengangguk sedikit, Zuowen bergerak beberapa kali di tempat. Dengan menghentakkan kakinya, dia langsung bergegas menuju pintu perak yang terbuka di depannya. Dia bergegas menuju aula terakhir. Dia tahu bahwa pertempuran paling krusial akan terjadi di aula terakhir ini. «Ini pertarungan terakhir. Aku ingin tahu siapa lawan terakhirku.» Di dalam terowongan, Zuowen bergerak secepat kilat. Di saat yang sama, dia memikirkan lawannya di aula terakhir. Dia tahu bahwa lawan di aula terakhir pasti jauh lebih kuat dari Elefe Yuanhua. Jika tidak, mustahil baginya untuk bertahan hingga babak final. Berdebar, 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 langkah kaki yang jelas perlahan terdengar. Ketika suara langkah kaki benar-benar lenyap, sosok ramping Zuowen perlahan muncul. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke ujung terowongan. Sebuah pintu emas yang tertutup rapat berdiri di sana. «Aula terakhir, lawan terakhir. Biarkan aku melihatmu.» Saat dia berbicara, aura yang menghancurkan bumi tiba-tiba keluar dari tubuh Zuowen. Saat Zuowen bergerak maju, aura di tubuhnya sepertinya telah mencapai puncaknya. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi. «Siapa ini?» Saat kalimat terakhir diucapkan, aura Zuowen mencapai puncaknya. Dia mengambil langkah terakhir menuju bagian bawah pintu emas. Dengan suara retak, pintu emas itu hancur berkeping-keping. Pecahan emas memenuhi langit. Itu sangat indah dan mempesona. Di bawah latar belakang emas, Zuowen maju selangkah dan langsung memasuki aula. Tatapannya menjadi sangat serius. Aula ini megah dan luas. Itu seluas alun-alun besar. Sekilas, tidak ada yang bisa melihat ujungnya. Bisa dikatakan sangat luas dan tidak terbatas. Zuowen menyipitkan matanya. Sekilas, dia melihat sesosok tubuh duduk diam di tengah aula dengan punggung menghadap ke arahnya. Meski tidak ada suara, aura seluruh aula berputar di sekitar orang ini. Keributan tanpa suara berangsur-angsur muncul dan mengguncang jiwa seseorang. Saat pintu emas itu runtuh, mata yang tertutup rapat dari sosok itu perlahan terbuka. Tatapannya diam-diam menatap Zuowen. Sesaat kemudian, suara gelap dan dingin perlahan bergema di seluruh aula. Zuowen, keberuntunganmu sungguh bagus. Tak kusangka kita berdua akan bertemu di babak final. Tatapan Zuowen juga tertuju pada sosok ini. Pupil matanya yang terbuka tampak sedikit menyusut saat kekuatan langit dan bumi di dalam tubuhnya langsung mendidih. Dengan suara pelan, dia berkata, Keberuntunganku memang bagus. Tak kusangka aku akan bertemu denganmu. Kebetulan kami masih perlu melunasi utang kami dengan baik. Setelah mendengar kata-kata ini, sosok itu tertawa kecil. Tampaknya mengejek dan mengejek. Dia kemudian berbalik, memperlihatkan wajah pucat dan dingin. Melihat wajah ini, Zuowen mengepalkan tinjunya sambil bergumam pada dirinya sendiri, Elefe Yongsheng. Ketika putaran terakhir Gunung Pelatihan memasuki, semua orang di peron mulai mendidih. Mereka semua tahu bahwa babak final kompetisi ini akan menjadi yang paling seru. Ini akan menjadi bentrokan antara para jenius puncak. Tanpa disadari, pertarungan Menara Yuan Qi tingkat kedua akan segera berakhir. Dari hampir 10.000 orang jenius, hanya seribu yang memiliki kualifikasi untuk keluar dari Gunung Pelatihan dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki Menara Yuan Qi tingkat ketiga. Lu nantian agak menghela nafas saat dia melihat ke layar cahaya. Itu benar. Untungnya, para jenius puncak dari lima kekuatan kita tidak bertemu. Kalau tidak, saat dua hari mau berkelahi, salah satu dari mereka pasti akan terluka. Master of the Meteorit mengangguk. Suasana hatinya sedang sangat baik. Para jenius dari Istana Astral Wanita Giok yang fokus pada latihan tidak menghadapi lawan yang sangat kuat di babak final. Oleh karena itu, dia yakin akan ada banyak tempat bagi Istana Astral Wanita Giok untuk memasuki tingkat ketiga. Kinni dan Suanyuan Li juga dalam suasana hati yang sangat baik. Situasi pasukan mereka serupa. Para jenius yang fokus pada latihan tidak menghadapi lawan yang sangat kuat, sehingga relatif mudah bagi mereka untuk memasuki level ketiga. Namun, ekspresi Su Chang agak tidak wajar. Kita harus tahu bahwa keluarga Baicuan mereka telah kehilangan empat kontestan unggulan, termasuk Su Liang, di hutan gelap. Mereka semua jenius di babak kedua. Oleh karena itu, jumlah tempat keluarga Baicuan untuk memasuki tingkat ketiga pasti akan berkurang banyak. Mereka tidak bisa lagi dibandingkan dengan empat kekuatan lainnya. Memikirkan hal ini, suasana hati Su Chang menjadi sangat suram. Dalam hatinya, dia mengutuk pembunuh Su Liang dan tiga lainnya. Eh, Zhuawan itu sebenarnya sedang menghadapi Elefe Yongsheng dari keluarga Markis Kin. Tatapan Suanyuan Li tanpa sadar berpindah ke layar cahaya tempat Zhuawan berada dan segera melihat bahwa lawan Zhuawan sebenarnya adalah jenius kedua dari keluarga Markis Kin, Elefe Yongsheng. Jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Begitu dia mengatakan ini, Lu Nantian, penguasa meteorit, dan yang lainnya segera menoleh. Benar saja, di layar terang, Zhuawan dan Elefe Yongsheng saling berhadapan dari kejauhan. Zhuawan ini benar-benar tidak beruntung. Dengan kekuatannya sebagai arcana master level 4, selama dia tidak bertemu dengan jenius top manapun, memasuki level ketiga bukanlah masalah sama sekali. Namun, sekarang dia telah bertemu Elefe Yongsheng, saya khawatir dia akan tersingkir di level kedua. Master of the Meteorite berkata dengan sedikit penyesalan. Master of the Meteorite benar, Zhuawan ini sangat kuat, tapi keberuntungannya terlalu buruk. Dia benar-benar bertemu dengan Elefe Yongsheng. Yang lain juga menggelengkan kepala dan berkata dengan menyesal. Lu Nantian tertawa dan berkata, semuanya, jangan khawatir. Bahkan jika Zhuawan ini dilenyapkan terlebih dahulu, saya, Lu Nantian, tidak akan menurunkan kondisi karena ini. Markis ini akan tetap merekrut anak ini ke dalam rumah Markis Kin. Meskipun Lu Nantian cukup terkejut karena Zhuawan menghadapi Elefe Yongsheng, Zhuawan adalah master arcana tingkat keempat. Dia tidak akan melepaskan orang jenius seperti itu. Oleh karena itu, setelah Zhuawan tersingkir, dia berencana untuk langsung memindahkan Zhuawan dan menanyakan pendapatnya. 482. Zhuawan, sepertinya kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain di babak final Gunung Uji Coba. Mata Elefe Yongsheng tertunduk saat dia menatap Zhuawan di aula yang mengjulang tinggi. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, seolah dia telah menemukan mangsa kesayangannya. Memang ada takdir di antara kita, tapi sangat ditakdirkan untuk bertemu denganmu dan saudaramu. Aku baru saja menyingkirkan Lu Yuanhua di ronde terakhir, dan sekarang aku bertemu denganmu di ronde ini. Tapi jangan khawatir, aku akan segera mengirimmu keluar dari menara energi Yuan untuk menemui saudaramu. Zhuawan menggelengkan kepalanya saat sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek, sementara rasa dingin berkumpul di matanya. Kamu sudah bertemu saudara ketiga, dan bahkan melenyapkannya. Wajah Elefe Yongsheng yang awalnya tenang akhirnya menjadi gelap saat mendengar ini. Dia menatap Zhuawan saat niat membunuhnya perlahan meningkat. Dia dengan dingin berkata, awalnya aku ingin menyelamatkan nyawamu, tapi karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, sepertinya aku terlalu berbelas kasihan. Menyelamatkan hidupku, Elefe Yongsheng, dengan kekuatanmu saat ini. Zhuawan mencibir dan tiba-tiba maju selangkah. Gelombang aura yang melonjak tiba-tiba keluar dari tubuhnya, praktis membentuk siklon hisap mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Suasana seluruh Aula langsung menjadi lebih khusyuk. Puncak tahap kaisar tertinggi roda kedua. Mata Elefe Yongsheng menyipit saat dia merasakan aura yang keluar dari tubuh Zhuawan. Sepotong kejutan muncul di wajahnya, tapi dengan cepat digantikan oleh rasa dingin. Tidak heran kamu mampu mengalahkan saudara ketiga. Namun, aku khawatir ini masih belum cukup. Saat dia berbicara, Elefe Yongsheng perlahan mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, Aula yang semula tenang menjadi seperti banjir, bergelombang dan bergejolak dengan liar. Aura yang kuat melonjak keluar dari tubuh Elefe Yongsheng gelombang demi gelombang. Tekanan yang mengerikan menekan seperti gunung yang mengjulang tinggi, menyebabkan seluruh Aula bergetar hebat. Suasana berat yang diciptakan oleh Aula Zhuawan benar-benar hancur oleh tekanan ini. Aura seorang kultifator alam kaisar tertinggi tahap awal. Begitu Aula Elefe Yongsheng terungkap, Zhuawan tahu bahwa manfaat yang diperoleh Elefe Yongsheng dari menara asal Ki tidak sebaik yang dia bayangkan. Dia baru mencapai puncak tahap awal alam kaisar tertinggi. Namun, tingkat kultifasi ini sudah sangat menakutkan. Bahkan Zhuawan harus menganggapnya serius. Bang! Elefe Yongsheng menginjak kakinya, dan kekuatan yang kuat menyebar dari dasar kakinya, menyebabkan seluruh Aula bergetar hebat. Segera setelah itu, sosoknya terbang, dan tangannya meraih udara. Segera, Yuanqi di sekitarnya mengembun dengan gila-gilaan, dan cahaya kemasan melonjak, berubah menjadi dua cakar sisi kemas besar. Cakar bersisik emas itu panjangnya beberapa puluh meter, dan diliputi cahaya kemasan. Itu seperti cakar gagak emas kuno, megah dan tidak bisa dihancurkan. Cakar sisik gagak emas. Elefe Yongsheng memutar pinggangnya, dan cakar skala gagak emas besar yang terkondensasi di tangannya tiba-tiba terlempar keluar. Kekuatan yang kuat mendorong cakar emas besar ke arah Zhuawan seperti dua gunung emas. Cakar skala gagak emas adalah teknik armor kaisar realem tingkat rendah. Itu adalah salah satu dari banyak teknik armor kaisar realem yang dimiliki keluarga Markiskin. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada telapak prasasti pemisah gunung, dan ketika Elefe Yongsheng menggunakannya, itu bahkan lebih kuat dan bertenaga. Huff! Zhuawan mendengus dingin, tapi dia tidak takut. Meskipun dia hanya berada di puncak roda kedua, kecakapan bertarungnya yang sebenarnya-sebenarnya tidak kalah dengan seorang kultifator alam kaisar tertinggi tahap awal biasa. Segera, seluruh otot di tubuhnya membengkak, dan pembulu darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Api berdarah keluar dari tubuhnya seperti magma dari gunung berapi. Kemudian, Zhuawan mengepalkan jari-jarinya, dan langsung meninju kedua cakar skala gagak emas. Api berdarah memenuhi udara, dan udara meledak. Dentang! Suara ledakan yang tajam bergema di aula utama. Kekuatan besar meletus dari tubuh Zhuawan seperti gunung berapi, dan cakar skala gagak emas yang besar langsung hancur. Tetesan hujan emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh aula utama. Sopan Santun menuntut timbal balik. Elefe Yongsheng, coba langkah ini juga. Setelah menghancurkan cakar skala gagak emas, momentum Zhuawan tidak berkurang. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan nyala api berdarah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, mengembun menjadi tangan besar berdarah yang panjangnya beberapa ratus meter. Itu seperti gunung, dan langsung menyapu ke arah Elefe Yongsheng. Suara mendesing. Melihat udara terkompresi dan tangan darah yang mengalir ke arahnya dengan kecepatan tinggi, Elefe Yongsheng sedikit mengernyit. Kakinya bergerak sedikit, dan jari-jarinya yang ramping bergerak sedikit. Kekuatan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak dari sela-sela jari-jarinya, seperti senjata tersembunyi di malam hari. Merasa. Mendesis. Mendesis. Tangan besar yang berdarah itu terpotong oleh energi hitam, dan itu benar-benar roboh dan menghilang. Seni tanpa batas awan yang mengejutkan. Dengan tangan berdarah patah, sosok Zhuawan tidak melambat sama sekali. Dia mengeluarkan tombak tulang aneh dengan sendi yang menonjol dari punggungnya, dan dengan goyangan tangan kanannya, dia bergegas menuju Elefe Yongsheng seperti sedang mengendarai angin dan memecahkan ombak. Daerah sekitar hampir 100 meter segera dipenuhi kabut tebal, dan Elefe Yongsheng langsung tenggelam di dalamnya. Seni tanpa batas awan yang mengejutkan. Itu hanya trik kecil. Elefe Yongsheng menggelengkan kepalanya, dan jari-jari di tangan kanannya bergerak sedikit. Badai tak berujung terjadi dalam jarak beberapa meter dari tubuhnya, dan seperti badai spiral, badai itu meluap ke segala arah, langsung meniup kabut di sekitarnya. Dentang. Saat kabut hilang, suara mendengung yang tajam dengan cepat menyapu dari belakang. Saat kabut menyebar, mata Zhuawan terasa dingin. Sosoknya seperti pesawat ulang-alik, dan tombak tulangnya menusuk langsung ke punggung Elefe Yongsheng. Huh, percuma saja. Elefe Yongsheng bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Dia mengepalkan tangannya, dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Dalam sekejap mata, tombak emas besar yang panjangnya beberapa ratus meter terkondensasi, dan permukaan tombak itu berkedip-kedip dengan fluktuasi yang padat dan sombong. Istirahatlah untukku. Saat tombak besar itu mengembun, jari-jari Elefe Yongsheng sedikit gemetar, dan tombak emas besar itu ditembakkan, langsung muncul di belakangnya, dan secara akurat mengunci ujung tombak tulang skala naga tirani. Cahaya keemasan berkedip-kedip, dan tombak emas besar itu tiba-tiba mulai berputar. Tombak tulang yang telah bergerak maju dengan momentum yang tak terhentikan tiba-tiba menjadi tidak bergerak pada saat ini, seolah waktu telah berhenti. Ekspresi Zhuawan berubah drastis. Dia bisa merasakan kekuatan besar yang berasal dari gagang tombak, dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya hampir mati rasa. Buk-buk-buk. Zhuawan mundur selusin langkah, tatapannya gelap. Kekuatan Elefe Yongsheng jauh lebih besar daripada kekuatan seorang praktisi alam kaisar pamungkas roda tiga biasa. Pergelangan tangannya sedikit gemetar, dan ekspresi Zhuawan menjadi tidak sedap dipandang. Badut pelompat, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menantangku hanya karena kamu mengalahkan saudara ketigaku? Hari ini, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda, bersama dengan saudara ketiga saya. Jadi pergilah ke neraka. Wajah Elefe Yongsheng penuh kedinginan. Dia melengkungkan jari kanannya, dan tombak emas besar di udara seperti pisau panas yang menembus mentega. Dengan kilatan cahaya keemasan, ia langsung mengejar Zhuawan yang mundur. Jelas sekali bahwa Elefe Yongsheng tidak kenal ampun. Huff! Jika kamu maju, naga yang sombong akan menyesalinya. Jika Anda mundur, tanaman tisel akan tumbuh. Gaya naga naik, hancurkan. Zhuawan terus bergerak. Dia mencengkeram tombak tulang skala naga tirani dengan kedua tangannya, dan tombak itu dimiringkan dari atas ke bawah. Kaki kanannya mendorong ke depan, dan aura yang sangat kuat meledak. Pada saat ini, seolah-olah Zhuawan dan tombak tulang skala naga tirani telah menjadi satu. Raungan naga yang menggema-bergema di seluruh aula. Tak lama setelah itu, ruang Zhuawan terbuka, dan kepala naga seukuran gunung jatuh dari celah tersebut. Untayan nagaki yang tak terhitung jumlahnya seperti angin astral, menghancurkan ruang dan mengoyak udara. Gaya Ascending Dragon adalah teknik rahasia yang terkandung dalam tombak tulang skala naga tirani. Itu memiliki empat gaya, gaya naga naik, gaya naga berjongkok, gaya naga berenang, dan gaya naga mengamuk di alam liar. Gaya Ascending Dragon adalah gaya pertama, dan sangat kuat. Pada saat ini, ujung kaki Zhuawan meretakkan tanah dan energi yang sangat kuat menyebar. Tombak tulang skala naga tirani di tangannya yang telah mengumpulkan kekuatan tiba-tiba tersapu. Dengan dukungan kepala naga besar di langit, ia langsung menghantam tombak emas besar yang melesat ke arahnya. Gemuruh. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, seperti petasan yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang bersamaan. Kepala naga besar itu memperlihatkan giginya yang seperti baja dan menggigit permukaan tombak emas itu. Tidak butuh waktu lama sampai tombak emas itu pecah menjadi pecahan emas. Elefe Yongsheng sedikit mengernyit ketika dia melihat tombak emas itu hancur dalam sekejap, dan tatapan hati-hati muncul di matanya. Zhuawan sebenarnya tidak sederhana. Dia jelas merupakan seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua, tapi dia tidak dirugikan dalam pertukaran sebelumnya. Tangan kanannya menekan udara, dan sebuah pintu emas tebal turun dari langit, menghalangi jalan Elefe Yongsheng. Kepala naga besar itu melesat lewat, tapi langsung dicegat oleh pintu emas. Pintu emas itu benar-benar menghancurkannya menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang ki yang kuat menyebar, menyebabkan jubah Elefe Yongsheng berkibar dengan keras. Serangan keduanya sangat sengit dan kejam. Dalam waktu singkat, mereka pada dasarnya sama-sama cocok. Oleh karena itu, tidak mungkin menentukan pemenang dengan cepat dalam waktu singkat. Zhuawan berdiri di udara, matanya tajam dan dingin saat dia menatap Elefe Yongsheng. Apakah hanya ini yang dimiliki oleh jenius kedua dari keluarga Markiskin? Kalau begitu, semua orang akan tertawa terbahak-bahak jika mendengarnya. Seperti yang dikatakan kakak ketiga, kamu benar-benar sombong dan tidak terkendali. Tapi kamu harus tahu bahwa tidak ada salahnya menjadi sombong dan tidak terkendali. Tapi jika kamu tidak memiliki kekuatan yang sesuai untuk mendukungnya, kamu tidak akan punya akhir yang bagus. Rasa dingin di mata Elefe Yongsheng semakin dingin. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan pembulu darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya, berdenyut seperti meridian yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, pembulu darahnya tiba-tiba melebar, dan dalam sekejap mata, tombak berwarna merah darah berisi bau darah muncul di telapak tangannya. Saat tombak berwarna merah darah muncul di telapak tangannya, aura Elefe Yongsheng langsung menjadi ganas dan ganas. Matanya dipenuhi dengan pembulu darah yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang aura berdarah keluar dari lubang di tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh aula besar diselimuti kabut berdarah tebal, dan bau darah yang memuakan memenuhi seluruh aula besar. Zua Wen, maaf, tapi bukan hanya kamu yang tahu cara menggunakan tombak. Senjataku, juga tombak. Dentang. Elefe Yongsheng melambaikan tangan kanannya, dan tombak berwarna merah darah itu menembus udara dengan suara yang menusuk. Kabut berdarah yang tak terhitung jumlahnya bergulung dan menyapu, dan bau darah tampak semakin menyengat. Mata merahnya menatap dingin ke arah Zua Wen, dan dia menyeringai dingin. Tombak ini disebut tombak pengikis tulang setan darah, dan itu adalah senjata pribadi Raja Setan Darah di zaman kuno. Ia melahap garis keturunan dan mengunyah mayat. Itu adalah tuan darah. Zua Wen, kamu harusnya bangga bisa menjadi makanan bagi tombak pengikis tulang setan darah. 483. Tombak pengikis tulang darah iblis adalah senjata iblis yang sangat berdarah dan menakutkan. Senjata iblis adalah harta karun spiritual yang dipenuhi dengan energi negatif yang tak terhitung jumlahnya. Tombak pengikis tulang setan darah adalah harta karun spiritual tingkat bumi dengan kekuatan yang menakutkan. Selain itu, serangan balik dari tombak pengikis tulang darah iblis sangat menakutkan. Pemilik sebelumnya semuanya telah dilahap oleh serangan balasan setelah mendapatkan senjata iblis ini. Pada dasarnya mustahil untuk sepenuhnya mengendalikan senjata iblis ini. Banyak ahli dari keluarga Markiskin telah mencoba menjinakkan senjata iblis yang ganas ini, namun tidak satupun dari mereka yang mampu melakukannya. Tapi sekarang, Elefe Yongsheng sedang memegangnya di tangannya, dan dia sepertinya tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan. Jelas sekali bahwa dia telah sepenuhnya menjinakkan senjata iblis ini. Seperti yang diharapkan dari jenius kedua dari keluarga Markiskin, dia benar-benar mampu menjinakkan senjata iblis ini. Saudara Elefe, meskipun putra kedua Anda hanya berada di puncak tahap awal alam kaisar tertinggi, dengan senjata iblis ini, kekuatannya tidak lebih lemah dari ahli alam kaisar tertinggi tahap menengah. Ada sedikit keterkejutan di mata indah Master of the Meteorite, terutama ketika dia melihat tombak pengikis tulang darah iblis di tangan Elefe Yongsheng. Wajahnya tidak lagi tenang. Elefe nantian menganggup puas. Putra yang paling ia banggakan tentu saja adalah putra sulungnya, Elefe Yitau, yang berhasil mencapai posisi kelima belas di papan peringkat kaisar hijau. Dia tentu saja menyayangi putra keduanya. Meskipun tingkat kultifasi Elefe Yongsheng jauh lebih rendah dibandingkan Elefe Yitau, fakta bahwa ia berhasil mencapai seratus teratas dalam papan peringkat kaisar hijau telah memberinya banyak perhatian. Dan fakta bahwa Elefe Yongsheng berhasil menjinakkan tombak pengikis tulang darah iblis membuatnya sangat bahagia. Bakat Yongsheng sangat bagus, dan dia juga sangat berani. Saat itu, para jenius lain di rumah kami bahkan tidak berani mendekati tombak pengikis tulang iblis darah, tapi dia berani dan bahkan mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Meskipun dia sangat menderita, dia masih bisa menjinakkannya pada akhirnya. Wajah Elefe nantian penuh dengan senyuman. Bagaimanapun, Elefe Yongsheng adalah putranya. Sebagai seorang ayah, ia tentu saja bersyukur dan senang menerima pujian dari orang lain. Jika kamu ingin menjinakkan tombak tulang pengikis darah iblis, kamu harus memiliki keberanian yang cukup. Faktanya, dalam pertempuran terakhir untuk menara vitalitas, jenius dari rumah Markiskin Anda begitu keras kepala sehingga dia bersikeras memilih warisan setan darah di lantai 4. Warisan semacam itu terlalu menakutkan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Pada akhirnya, dia tidak mampu menahan korosi dari aura mengerikan iblis darah. Untungnya, jenius itu memiliki kemauan yang kuat. Meskipun warisannya gagal, dia mengandalkan kemauannya yang kuat untuk secara paksa mengembalikan teknik terlarang, darah Demon Deschance, dan Blood Demon Corroding Bound Sphere ini. Namun, hasil akhirnya adalah, ketika Master of the Meteorite mengatakan ini, dia diam-diam mengukur Lunantian. Dia tidak melanjutkan berbicara. Dia tahu bahwa keluarga Markiskin sebelumnya adalah saudara laki-laki Lunantian. Wajah Lunantian menjadi gelap. Itu semua sudah berlalu. Jangan bicarakan itu lagi. Meskipun keluarga Markiskin kami melewatkan warisan terakhir kali, kami tidak akan melewatkannya kali ini. Saat dia mengatakan ini, tatapan tajam Lunantian meredup. Pertempuran terakhir untuk menara vitalitas terjadi 100 tahun yang lalu. Saat itu, dia masih muda, dan jenius itu adalah kakak laki-lakinya, Luhantian. Pada saat itu, bakat Luhantian sangat menakutkan. Tingkat budidayanya jauh lebih tinggi dibandingkan putra sulungnya, Luhitao. Selain dari 10 jenius teratas di kota Kekaisaran, dia juga merupakan ahli tak tertandingi yang berada di peringkat ke-11 di papan peringkat Kaisar Biru Langit. Sayangnya, Luhantian adalah orang yang nakal dan tidak terkendali. Dia melakukan apa yang dia suka dan tidak suka terikat oleh aturan. Selama dia ingin melakukan sesuatu, bahkan 10 ekor lembu jantan pun tidak dapat menariknya kembali. Dalam pertempuran sebelumnya untuk menara vitalitas, Luhantian secara tidak mengejutkan menekan banyak orang jenius. Bahkan para jenius teratas dari 4 kekuatan super lainnya hanya bisa mengagumi Luhantian. Namun, ketika memasuki lantai 4 menara vitalitas untuk menjelajahi reruntuhan kuno dan menerima warisan kuno, Luhantian dengan keras kepala memilih warisan yang paling kuat dan menakutkan, warisan setan darah. Namun, warisan setan darah terlalu menakutkan. Meskipun Luhantian sangat berbakat, dia masih tidak bisa menahan emosi negatif yang tak ada habisnya dari Blood Demon saat menerima warisan. Pada akhirnya, dia terluka parah oleh serangan Blood Demon. Untungnya, Luhantian tidak mudah menyerah. Meskipun dia terpengaruh oleh serangan Blood Demon, dia mengandalkan kemauannya yang menakutkan untuk mempertahankan kesadarannya. Selain itu, dia secara langsung menjarah teknik terlarang, keturunan setan darah, dan tombak pengikis tulang setan darah dari warisan setan darah. Namun, setelah berteleportasi keluar dari menara vitalitas, Luhantian sudah berada di ujung tali. Meskipun keluarga Markiskin menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk memperpanjang hidup Luhantian, mereka hanya dapat membuatnya tetap hidup selama setengah tahun. Memikirkan sosok bersemangat tinggi itu, Luhantian memasang ekspresi pahit di wajahnya. Dia tahu bahwa jika kakak laki-lakinya masih hidup, budidayanya saat ini akan sangat menakutkan. Terlebih lagi, kabupaten mungkin mereka tidak akan kalah telak dalam Perang Sembilan Negara. Suara mendesing. Tiba-tiba, riak muncul di sekitar Luhantian. Cahaya putih menyala, dan Lu Yuanhua yang agak linglung tiba-tiba muncul di depan Luhantian. Pada saat ini, ekspresi Lu Yuanhua sangat pucat. Dia telah menghabiskan hampir setengah dari darah esensinya, dan tubuhnya tidak memiliki sedikitpun kekuatan. Ini, puncak gunung percobaan. Ayah, mengapa aku ada di sini? Lu Yuanhua dengan kosong melihat sekeliling dan bertanya dengan ragu. Huff, Anda masih bertanya kepada saya mengapa Anda ada di sini? Siapa yang memberimu keturunan setan darah? Apakah teknik terlarang ini sesuatu yang bisa Anda pelajari? Untungnya, Anda hanya mempelajarinya sedikit. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ekspresi Lu Nantian sangat serius, dan matanya dipenuhi ketidakpedulian. Dia sangat marah karena Lu Yuanhua telah mempraktikkan keturunan setan darah tanpa izin. Jika teknik terlarang ini tidak dikendalikan dengan baik, hal itu dapat mengorbankan nyawa seseorang. Elefe Yuanhua mengecilkan lehernya kembali. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Elefe Nantian sangat marah. Dia dengan lemah berkata, Blood Demon Deschance adalah sesuatu yang diam-diam aku ambil dari pavilion kitab suci di mansion. Pada saat itu, itu juga karena aku sangat tidak mau dan tidak ingin kalah dari si bajingan Zuowen, jadi aku terpaksa menggunakan Blood Demon Deschance. Huff! Jangan gunakan Blood Demon Deschance di masa depan. Teknik terlarang ini akan merugikan orang lain dan diri Anda sendiri. Pada akhirnya, Anda bahkan akan membayar dengan nyawa Anda. Minumlah pil darah kehidupan ini, ini dapat membantu Anda memulihkan darah esensi Anda dengan cepat. Lu Nantian dengan dingin mendengus. Dengan jentikan lengan bajunya, pil merah hangat ditembakkan ke telapak tangan Lu Yuanhua. Gelombang vitalitas mengalir keluar dari pil. Merasakan hangatnya pil di telapak tangannya, wajah Lu Yuanhua dipenuhi kegembiraan. Dia buru-buru berkata, Terima kasih, ayah. Saya tidak akan menggunakan keturunan setan darah di masa depan. Pil darah kehidupan bukanlah pil biasa. Nilainya tidak kalah dengan harta karun spiritual tingkat bumi. Lu Nantian jarang menggunakan pil berharga semacam ini. Sekarang dia telah mengeluarkannya untuk Lu Yuanhua, itu secara alami menggerakkan hati Lu Yuanhua dan dia berulang kali berjanji. Di masa depan, kamu akan melakukan segalanya dengan lebih mantap. Sekarang, berdirilah di sisiku dan saksikan putaran terakhir dari Trail Mountain. Ini akan sangat berguna bagimu. Lu Nantian mengangguk. Segera setelah itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan tidak lagi memperhatikan Lu Yuanhua. Sebaliknya, dia melihat layar cahaya di monolit langit dan bumi. Setelah menelan pil darah kehidupan, kulit Lu Yuanhua menjadi lebih cerah. Tubuh aslinya yang lemah dipenuhi energi. Seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman. Melihat Lu Nantian tidak mengatakan apapun, Lu Yuanhua tentu saja tidak berani mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengunci pandangannya pada layar cahaya di monolit langit dan bumi. Saya ingin tahu siapa lawan Zouan di babak final. Akan lebih baik jika dia bertemu dengan para jenius mengerikan yang terkuat dan menderita kekalahan telak. Eh, saya menemukan anak ini. Saat menelusuri layar, Lu Yuanhua segera menemukan layar cahaya tempat Zouan berada. Namun, saat dia melihat lawan Zouan, dia tiba-tiba tertawa. Ini karena lawan Zouan sebenarnya adalah saudara keduanya, Lu Yongsheng. Haha, sepertinya musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Zouan, bajingan kecil ini, benar-benar bertemu dengan saudara keduaku di babak final. He he, dengan kekuatan kakak keduaku, meskipun Zouan ini memiliki kekuatan mental rendah tingkat 4, kecil kemungkinannya dia bisa menandingi kakak keduaku. Sekarang, saudara keduaku bisa membalaskan dendamku. Lu Yuanhua memiliki keyakinan yang kuat pada Lu Yongsheng. Ini karena dia tahu bahwa kekuatan Lu Yongsheng yang sebenarnya sangat menakutkan. Terutama ketika Lu Yongsheng mengungkapkan senjata iblis seperti tombak tulang pengikis darah iblis. Kemudian, peluang Zouan untuk menang semakin rendah. Di aola utama, kabut darah yang tak terhitung jumlahnya bergulung dan bau darah meresap ke udara. Menabrak. Kilau merah, seperti darah lengket, menyebar dari tombak tulang pengikis darah setan. Bau darah yang memuakan meresap ke seluruh aola utama. Darah iblis mengikis tombak tulang. Seolah sedang ngobrol sambil tidur, bibir Zouan perlahan menggeliat. Namun, tatapannya menjadi lebih serius. Tombak darah ini memberinya rasa bahaya yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada milik Lu Yongsheng. Karena kamu telah memaksaku untuk menggunakan tombak tulang pengikis darah iblis ini, kamu tidak akan menyesal jika kalah. Lu Yongsheng meraung dengan suara rendah. Warna darah tragis di kedalaman matanya menyebar, mengubah seluruh matanya menjadi warna merah yang menakutkan. Di saat yang sama, dia mengambil satu langkah ke depan. Aura darah yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan seluruh tubuh Lu Yongsheng berubah menjadi bayangan darah yang menakutkan, bergegas menuju Zouan. Berdengung. Suara mendengung yang jelas terdengar. Tombak darah itu menyapu udara. Ujung tombak berbentuk spiral sebenarnya sedikit bergetar, memancarkan gelombang suara mendengung aneh yang menusuk telinga yang dengan cepat menyebar di udara. Wajah Zouan menjadi gelap. Pasalnya, saat merasakan gelombang suara mendekat, darah di tubuhnya mulai mendidih tak terkendali, seolah ingin keluar dari tubuhnya. Tombak iblis yang aneh. Gelombang suara yang dipancarkannya saja sudah mampu mempengaruhi darah di tubuhku. Zouan mengobarkan api darah di tubuhnya dan dengan paksa menekan darah mendidih di tubuhnya. Tatapannya serius, tapi dia tidak takut sedikitpun. Tombak tulang mendominasi skala naga di tangannya terulur. Kelima jarinya tiba-tiba bergerak, dan tombak tulang besar itu mulai berputar dengan keras. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di udara, terbang lurus menuju Lu Yongsheng yang datang. Astaga! Lu Yongsheng adalah orang pertama yang tiba. Dengan jabat tangan kanannya, bayangan tombak berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya meledak, menyelimuti Zouan. Sebuah kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah, menyebabkan kabut berdarah meletus. Bau darah meresap di udara, dan bahkan ratapan hantu dan lolongan serigala pun bisa terdengar. Maju dan naga arogan akan menyesal. Mundur dan tisel akan tumbuh. Gaya naga sombong, keluarlah! 484 Gemuruh! Ruang meledak saat kepala naga sepanjang beberapa ratus kaki muncul sekali lagi. Itu seperti gunung yang menekan Elefe Yongsheng. Huh! Elefe Yongsheng, yang berada di udara, mendengus dingin. Dia menghentakkan kakinya ke udara, memutar pinggangnya, dan berputar 360 derajat. Tombak tulang pengikis darah iblis di tangannya berubah menjadi cahaya merah darah di bawah kekuatan pinggangnya, dan langsung meledak ke arah kepala naga di langit. Ledakan! 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 Ledakan terus-menerus terdengar saat ruang di sekitarnya langsung runtuh. Blutki memenuhi udara saat tombak berdarah itu tampaknya mampu mengguncang langit dan bumi saat menghancurkan serangan Ascending Dragon Style dengan kekuatan yang tak tertahankan. Sosok Elefe Yongsheng tidak berubah setelah kepala naga besar itu dihancurkan. Kakinya dengan lembut menginjak udara saat dia langsung tiba di atas Zwa Wen seperti anak panah berdarah. Dengan jabat tangan kanannya, bayangan tombak berdarah yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti tetesan air hujan. Zwa Wen tidak berani gegabuh menghadapi serangan Elefe Yongsheng. Tangan kanannya yang memegang tombak tulang skala naga tirani tiba-tiba mengencang saat tombak tulang itu ditembakkan, berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya yang menghalangi bayangan tombak berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Segera, suara benturan logam bergema di seluruh aula. Ding! 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 Kedua sosok itu seperti hantu ketika mereka terbang melintasi seluruh aula. Setiap kali mereka berpapasan, percikan api yang menyilaukan dan energi yang menakutkan akan muncul. Bang! Di udara aula, kedua sosok itu bentrok sekali lagi. Riak kekerasan menyebar ke segala arah seperti riak. Segera, salah satu sosok itu langsung dikirim terbang. Dia berulang kali mundur selusin langkah di udara. Akhirnya kakinya menginjak pilar batu tak jauh dari situ. Kekuatan yang kuat menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan pilar batu. Mengangkat kepalanya sedikit, wajah tampan namun suram terungkap. Itu adalah Zwa Wen. Pada pertukaran sebelumnya, Zwa Wen sebenarnya dirugikan. Elefe Yongsheng, yang memiliki tombak pengikis tulang setan darah, memang sangat kuat. Mendesis. Permukaan tombak tulang skala naga tirani di tangan Zwa Wen sebenarnya terjalin dengan darah hitam yang lengket. Suara korosif terus-menerus dikeluarkan saat darah hitam mulai merusak tubuh tombak tulang skala naga tirani. Sungguh artefak iblis yang aneh. Kidarah yang dipancarkannya saja sudah memiliki sifat korosif yang sangat mengerikan. Ekspresi Zwa Wen berubah saat dia mengerutkan kening. Haha, tombak tulang pengikis darah iblis dikenal sebagai artefak iblis, tapi itu bukan sekadar judul. Energi negatif mengerikan yang terkandung di dalamnya sangatlah korosif. Bahkan jika tombak tulang skala naga tirani di tanganmu adalah artefak jiwa peringkat bumi kelas menengah, ia masih tidak mampu menahan kekuatan korosif ini. Elefe Yongsheng juga melihat pergerakan tulang tombak di tangan Zwa Wen. Sudut mulutnya terbuka, memperlihatkan sederet gigi putih yang menakutkan. Mungkin bukan itu masalahnya. Zwa Wen tersenyum tipis dan mengepalkan tangan kanannya. Tiba-tiba, nyala api biru dan hijau keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, Zwa Wen menggosokkan telapak tangan kanannya pada tombak, dan api dua warna menutupi seluruh tombak tulang skala naga tirani. Darah hitam di tombak itu menguap karena suhu tinggi. Elefe Yongsheng mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa kidarah mengerikan yang unik dari tombak tulang pengikis darah iblis akan dihancurkan oleh api dua warna aneh milik Zwa Wen. Ini agak di luar dugaannya. Kamu memang punya kemampuan, tapi itu saja. Elefe Yongsheng hanya mendengus dingin setelah serangannya gagal. Segera setelah itu, tangan kanannya dengan lembut mengusap tubuh blut di meneroding bone spear. Setelah itu, dia langsung menusuk tombak di depannya. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan dalam sekejap, tombak darah pengikis tulang memuntahkan kidarah yang tak ada habisnya seperti air mancur. Cakar setan darah Saat cetakan tangan yang rumit itu terkondensasi, tangan kanan Elefe Yongsheng dengan keras membombardir tanah. Segera, tanda hitam padat yang tak terhitung jumlahnya meledak dari telapak tangannya. Dengan dia sebagai pusatnya, mereka menyebar hingga jarak beberapa puluh kaki, membentuk area hitam besar. Tangan kanannya tiba-tiba menempel ke tanah saat ujung kaki Elefe Yongsheng menyentuh gagang tombak. Dia menatap Zwa Wen dari atas dan berkata, Zwa Wen, rasakan neraka yang sebenarnya. Saat dia berbicara, Elefe Yongsheng mendorong dengan kedua tangannya. Area hitam beberapa puluh meter langsung menyelimuti Zwa Wen di tengahnya. Zwa Wen hanya merasakan krisis yang kuat. Dia menghentakkan kakinya, ingin melarikan diri dari area hitam. Siapa yang menyangka gravitasi di area aneh ini ratusan kali lebih kuat dari dunia luar. Setiap langkah yang diambilnya seolah-olah sedang menginjak rawa. Itu sangat menyakitkan dan tidak berdaya. Celepuk. Celepuk. Suara batu dan air terus bergema di area hitam ini. Area seluas beberapa puluh meter langsung dipenuhi dengan tangan hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya terentang dari tanah. Tangan hantu itu sangat hitam, seolah-olah itu adalah tangan tulang yang diwarnai hitam. Tulang lima jari yang tajam itu seperti cakar dan gigi hantu. Melihat mereka membuat orang merasa merinding dan berkeringat di dahi. Memang sangat tepat untuk menggambarkannya sebagai tangan hantu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu tangan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul, mereka benar-benar meraih Zwa Wen, yang berada di tengah area. Kemanapun mereka lewat, bau darah menyebar, menambah rasa ngeri di lingkungan yang suram ini. Langkah yang bagus. Kamu benar-benar melakukan gerakan ini. Wajah Zwa Wen muram. Dia menepuk tas kiankunnya dengan tangan kanannya dan segera memanggil kuali langit terbakar sembilan roda. Dia tidak menahan diri dan menepuk bagian atasnya dengan kedua tangan. Segera, kuali langit terbakar sembilan roda memuntahkan empat jenis api bumi. Di bawah pengaruh arah langit terbakar sembilan roda, itu berubah menjadi badai api empat warna yang melonjak dengan hebat. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, badai api empat warna segera menelan tangan hantu di sekitarnya. Energi kekerasan menyapu dan pilar-pilar batu di sekitar aula segera runtuh dan hancur. Harta karun roh tingkat bumi yang lain. Pupil Elefe Yongsheng mengerut saat melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhuowen benar-benar memiliki dua harta karun roh tingkat bumi. Bukankah orang dari kota kecil tingkat rendah ini terlalu kaya? Elefe Yongsheng. Apakah kamu puas? Jika ya, maka giliranku. Setelah mematahkan cakar setan darah, Zhuowen melangkah keluar. Dengan lambayan tangan kanannya, kuali langit terbakar sembilan roda memuntahkan empat jenis api bumi lagi. Mereka mengembun menjadi badai api empat warna yang langsung menyapu Elefe Yongsheng. Pada saat yang sama, Zhuowen tidak menganggur. Kaki kanannya menginjak tanah dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan. Dia mengikuti di belakang badai api empat warna. Tombak tulang mendominasi skala naga di tangannya siap digunakan. Begitu Elefe Yongsheng menunjukkan sedikit kekurangan, Zhuowen tanpa ampun akan menikamnya. Kamu pikir kemenangan ada di tanganmu hanya karena kamu memiliki dua harta karun jiwa tingkat bumi. Menurutku kamu terlalu naif. Mata Elefe Yongsheng muram. Dia melangkah pelan dan mundur selusin langkah. Pada saat yang sama, dia menekan ibu jari kanannya di antara giginya dan menggigitnya. Jempol kanannya dengan lembut mengusap tombak dan aura berdarah yang kuat keluar. Tubuh asli setan darah, muncul. Dengan teriakan pelan, tangan Elefe Yongsheng dengan cepat membentuk segel. Segera, aura berdarah mengerikan keluar dari tombak dan secara bertahap mengembun di belakangnya, berubah menjadi sosok ilusi berdarah berukuran beberapa ribu kaki. Terlepas dari aura atau ukurannya, tubuh asli setan darah jauh lebih kuat daripada setan darah yang dipanggil Lu Yuanhua. Keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Bang 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 Badai api empat warna menyapu ruang kosong di aula besar. Banyak pilar batu runtuh dan meledak karena energi yang menakutkan. Segera, seluruh aula besar dipenuhi debu dan batu yang berjatuhan. Mengaum Tubuh asli setan darah benar-benar terkondensasi saat badai api empat warna melanda. Sosok darah besar yang seperti pilar yang menopang langit tiba-tiba berubah menjadi cahaya berdarah besar yang keluar. Aura berdarah yang tak terhitung jumlahnya meletus dan seluruh aula besar berubah menjadi segunung mayat dan lautan darah. Gemuruh Badai api dan sosok berdarah raksasa itu akhirnya bertabrakan dengan suara keras. Dalam sekejap, suara keras yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar. Seluruh aula besar bergetar hebat saat pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya berguling dari atas aula besar. Hanya dalam beberapa saat, retakan mulai muncul di dinding keras di sekitar aula utama akibat riak tersebut. Retakan terus meluas, dan cermin cahaya yang tersembunyi di dinding untuk pengawasan hancur menjadi debu karena pengaruh riak. Dong Namun, semakin kuat kinerja Zhuawan, semakin berharga untuk merekrutnya. Hasilnya harus segera diputuskan. Meski kekuatan Zhuawan memang kuat, namun Yongsheng tetap memiliki kartu truf. Sungguh mengesankan bahwa Zhuawan mampu memaksa Yongsheng menggunakan tombak pengikis tulang setan darah. Namun, semuanya akan berakhir di sini. Yongsheng seharusnya bisa menang pada akhirnya. 485 Lautan darah tanpa batas Aula kuno dipenuhi debu, pilar batunya bengkok, dan penglihatan kabur. Seluruh aula berantakan. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba muncul dari sudut aula. Tombak di tangannya bergerak bola balik di dalam debu. Kemanapun ia melewatinya, topan dan angin astral yang tak terhitung jumlahnya berputar, dan debu di sekitarnya langsung tersapu. Zhuawan, mati saja. Kamu memang sangat kuat untuk mampu menghancurkan tubuh asli setan darahku. Sayangnya, lawanmu adalah aku, Elefe Yongsheng. Jadi mati saja dengan tenang. Saat tombak itu melintas, debu beterbangan kemana-mana, memperlihatkan wajah yang dingin dan pucat. Itu adalah Elefe Yongsheng, yang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaiannya compang kemping, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya mengeluarkan banyak darah karena banyak luka. Elefe Yongsheng melesat di udara dan langsung melintas dari satu sudut aula ke sudut lainnya. Ada lubang yang sangat besar di sudut itu, dan ada sesosok tubuh kurus dan menyedihkan yang berjuang untuk bangkit dari dalam lubang tersebut. Ketika Elefe Yongsheng melihat dengan cermat, dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah Zhuowen. Saat ini, kondisi Zhuawan lebih buruk daripada Elefe Yongsheng. Pakaiannya hampir robek, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang berotot. Darah mengalir dari luka yang mengerikan itu. Tubuh asli setan darah Elefe Yongsheng terlalu menakutkan. Meskipun Zhuawan telah menggunakan badai api empat warna, ia masih tidak mampu memblokir serangan kuat dari tubuh asli setan darah. Selain itu, Zhuawan terluka akibat energi tersebut dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Suara mendesing. Tombak darah menyapu kehampaan dan langsung mencapai puncak lubang. Ujung tombak yang dingin dan berdarah diarahkan ke ruang di antara alis Zhuawan. Itu secepat kilat, seperti cahaya darah yang sangat cepat. Zhuawan, mati. Mata Elefe Yongsheng dipenuhi dengan kegembiraan, dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman gila. Zhuawan yang menyebalkan ini akhirnya akan mati di tangannya. Memikirkan kemungkinan ini, Elefe Yongsheng merasa sangat bersemangat. Elefe Yongsheng, Anda terlalu meremehkan saya. Melihat tombak darah mengalir ke arahnya, mata Zhuawan dingin dan tenang. Istana pil lumpurnya berputar dengan ganas, dan kekuatan mentalnya tercurah seperti air pasang, membentuk tembok pertahanan transparan di depannya. Oh, itu kekuatan mental. Saya pernah mendengar dari saudara ketiga saya bahwa Anda juga seorang master arcana kelas 3. Namun, apakah menurut Anda kekuatan mental kelas 3 dapat menghentikan saya? Melihat riak kekuatan mental transparan yang unik di depan Zhuawan, Elefe Yongsheng pertama kali terpana. Lalu, sudut mulutnya bergerak-gerak karena jijik. Tombak di studio kekuatan mental kelas 3 Elefe Yongsheng. Di matanya, milik Zhuawan. Milik Zhuawan. Kekuatan mental Yongsheng, kekuatan mental kelas 3. Ledakan. Ketika tombak darah mencapai dinding energi mental, riak melingkar yang padat menyebar. Tombak darah, yang awalnya tak terhentikan, sepertinya telah memasuki rawa dan kecepatannya menurun dengan cepat. Pada akhirnya, itu benar-benar berhenti ketika jaraknya 1 inci dari dahi Zhuawan. Adalah apakah kamu, energi spiritual ini, bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh master arcana tingkat ketiga. Mungkinkah, Anda sudah menjadi master arcana tingkat keempat? Else, apakah-apakah-apakah, apakah-apakah, 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 adalah, adalah. Seperti yang kamu lihat, ini adalah kekuatan mental kelas 4 awal. Zhuawan tersenyum tipis. Sambil berpikir, dinding energi mental transparan itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi senjata tersembunyi transparan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah Elefe Yongsheng. Suara energi yang tak terhitung jumlahnya terbang terdengar terus-menerus. Ekspresi Elefe Yongsheng berubah drastis. Dia menarik kembali tangan kanannya dan mengeluarkan tombak darah-darah. Lalu, dia menyapukannya secara horizontal. Darah ki melonjak, menghalangi banyak senjata tersembunyi. Elefe Yongsheng menggunakan serangan balik untuk mundur sekitar selusin meter. Dia menatap tajam ke arah Zhuawan di depannya. Kamu adalah arcana master kelas 4. Wajah Elefe Yongsheng dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Dia tidak menyangka Zhuawan sudah menjadi master arcana kelas 4. Ini terlalu mendadak dan tidak terduga baginya. Bagaimanapun, naik dari arcana master peringkat ketiga ke peringkat keempat adalah perubahan kualitatif. Begitu seorang master arcana mencapai peringkat keempat, dia pada dasarnya akan menjadi pembangkit tenaga listrik. Alasan mengapa arcana master kelas 4 jauh lebih kuat daripada arcana master kelas 3 adalah karena kekuatan mental dari arcana master kelas 4 tidak lebih lemah dari harta karun roh tingkat bumi. Dengan kata lain, serangan biasa dari arcana master kelas 4 setara dengan seorang kultifator yang menggunakan harta karun roh tingkat bumi untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatan mereka jauh melebihi seorang kultifator biasa. Justru karena arcana master kelas 4 begitu menakutkan sehingga naik dari kelas 3 ke kelas 4 sama sulitnya dengan naik ke surga. Itu seratus kali lebih sulit daripada maju ke alam kaisar tertinggi. Dikatakan bahwa beberapa arcana master yang sangat berbakat hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk menjadi arcana master, tetapi mereka membutuhkan lebih dari 20 tahun untuk beralih dari arcana master ke arcana master. Beberapa arcana master yang kurang berbakat bahkan mungkin tidak bisa menjadi arcana master seumur hidup mereka. Dari sini, orang dapat melihat betapa sulitnya menjadi arcana master. Namun, yang tidak dapat dibayangkan L.V. Yongsheng adalah berapa umur Zua Wen. Usianya belum genap 20 tahun, namun dia sudah menjadi arcana master kelas 4. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia pasti akan mengira ini adalah kebohongan yang dibuat oleh seseorang. Namun, setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dentang! Dentang! Suara benturan logam terdengar. Zua Wen menamparkan kantong kiankunnya dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Banyak harta roh berbentuk pedang dengan cahaya yang mengalir dan warna-warna cerah berputar di sekitar Zua Wen. Seluruh tubuh Zua Wen perlahan melayang di udara di bawah pengaruh kekuatan pikirannya saat dia dengan dingin menatap L.V. Yongsheng. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan melunasi hutang kami denganmu suatu hari nanti. Sekaranglah saatnya. Tatapan Zua Wen sangat tenang. Di bawah pengaruh kekuatan mentalnya, rambut dan pakaian Zua Wen menari dengan liar. Luka mengerikan di tubuhnya perlahan sembuh di bawah pengaruh hati Raja Nraka. Dia seperti iblis atau dewa. Wajah L.V. Yongsheng menjadi sangat muram saat dia melihat Zua Wen yang menakjubkan di atasnya. Kekuatan Zua Wen telah melampaui ekspektasinya. Sialan, bagaimana cara orang ini berkultivasi? Belum terlalu lama, tapi dia sudah begitu kuat. Aku seharusnya mengeraskan hatiku dan membunuh kecil ini di pavilion Mortal Tier. Dia tidak akan menjadi begitu sulit untuk dihadapi sekarang, umpatnya dalam hati. Mata L.V. Yongsheng dipenuhi penyesalan saat dia mengutuk dalam hati. Zua Wen baru menjadi seorang kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah sebelum menara dibuka, sementara dia adalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi Roda Tiga. Pada saat itu, Zua Wen sama sekali tidak berdaya melawannya. Tapi sekarang, kecil di depannya tidak hanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan miliknya, dia juga merupakan arcana master peringkat empat. Di luar menara energi asal, kekuatan dan identitas semacam ini jelas merupakan sebuah eksistensi yang patut diperebutkan. Ayah mungkin sudah memperhatikan bajingan ini. Begitu bajingan ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup, bahkan aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk bertindak. Dia bahkan mungkin menjadi fokus pengasuhan ayah. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk membunuhnya. Saya harus membunuh Zua Wen kali ini. Mata Eleve Yongsheng bersinar dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa dia harus membunuh Zua Wen di pegunungan percobaan, atau akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Zua Wen, kamu harus mati hari ini. Dengan itu, Eleve Yongsheng tiba-tiba menggenggam tombak pengikis tulang setan darah dan menyapukan telapak tangannya ke ujung tombak, menyebabkan darah muncrat. Asteris Guyuran Saat darah menyembur keluar, cahaya berdarah tiba-tiba muncul dari tombak pengikis tulang setan darah. Anehnya, cahaya berdarah ini seperti serangga darah yang tak terhitung jumlahnya, melonjak ke dalam tubuh Eleve Yongsheng. Untuk sesaat, Eleve Yongsheng sepenuhnya diselimuti oleh cahaya berdarah. Di bawah infus cahaya darah, aura Eleve Yongsheng meroket seperti pelangi menembus matahari. Di permukaan tubuhnya, cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya menggeliat. Jika dilihat lebih dekat, cahaya darah yang menggeliat ini berubah bentuk dengan cepat, berubah menjadi wajah manusia yang ganas. Asteris Aduh Ratapan seperti hantu dan lolongan seperti serigala terus-menerus terdengar dari cahaya berdarah. Wajah-wajah manusia ini adalah roh pendendam yang telah dibunuh Eleve Yongsheng selama bertahun-tahun. Roh dendam dari orang-orang ini adalah makanan bagi tombak pengikis tulang setan darah. Sekarang setelah mereka dibebaskan, mereka sebenarnya dapat meningkatkan kekuatan Eleve Yongsheng secara signifikan. Asteris mengaum. Eleve Yongsheng meraung ke langit, matanya merah dan ekspresinya garang. Gelombang suara berdarah menyebar, menyebabkan tanah retak. Berdebar, berdebar, berdebar. Ekspresi Zhuawan sedikit berubah. Sambil berpikir, kekuatan pedang tanpa batas melindungi tubuhnya saat dia mundur puluhan langkah. Melihat sosok berdarah di kejauhan, ekspresi Zhuawan menjadi sangat serius. Dengan dukungan cahaya berdarah, aura Eleve Yongsheng meroket beberapa kali. Dia naik dari puncak tahap awal alam kaisar tertinggi ke tahap pertengahan alam kaisar tertinggi. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh kiberdarah, menyebabkan ruang itu retak. Zhuawan, mati. Saat dia berbicara, Eleve Yongsheng menginjak kakinya. Dengan dukungan kiberdarah yang tak terhitung jumlahnya, tanahnya retak. Seluruh tubuhnya seperti raksasa berdarah saat dia dengan berani menyerang Zhuawan. Tombak berdarah di tangannya sepertinya telah menyatu dengannya. Dia melambaikannya dengan santai, merobek udara dengan kekuatan besar. Lautan darah tanpa batas. Darah kental menyembur keluar dari tombak pengikis tulang setan darah, menyelimuti seluruh aola. Seolah seluruh aola telah tenggelam ke dalam lautan darah. Eleve Yongsheng berdiri di puncak lautan darah. Dengan tamparan tombak di tangan kanannya, tombak itu menyatu menjadi lautan darah yang tak terbatas. Gelombang yang mengamuk melonjak saat lautan darah memenuhi udara. Bau darah bergolak, dan kiberdarah meresap ke udara. Untuk sesaat, aola itu hampir berwarna merah darah. Bang, bang, bang. Di dalam aola, retakan mulai menyebar. Seluruh aola menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ekspresi Zwaon menjadi sangat serius. Dia bisa merasakan lautan darah yang mengalir ke arahnya memiliki aura yang sangat menakutkan. Itu adalah ketakutan akan kematian. Dia tahu jika dia diselimuti oleh lautan darah ini, dia pasti akan mati. Fiuh! Sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga. Menarik nafas dalam-dalam, mata Zwaon menunjukkan sedikit kegilaan. Dia menyukai perasaan melayang antara hidup dan mati. Dia menikmatinya karena hanya seorang kultifator yang pernah mengalami hidup dan mati yang bisa memiliki kunci jalan yang kuat. Zwaon menyukai perasaan ini. Istana niwan miliknya mulai berputar liar. Ekspresi Zwaon sangat serius. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan energi spiritual dalam jumlah tak terbatas mengalir keluar dan bergabung dengan maksud pedang tanpa batas di sekelilingnya. Berdengung 108 harta karun spiritual berbentuk pedang berdengung serempak. Lonceng pedang yang jernih bergema di seluruh aula, samar-samar membentuk simfoni khusus. 486 Energi mental tak terlihat menyebar ke seluruh aula besar seperti air banjir. Segera setelah itu, cahaya pedang melintas di langit. Cahaya pedang itu seperti salju yang melayang saat menyelimuti seluruh aula besar. Dalam sekejap, dengan Zwaon sebagai pusatnya, area dalam jarak beberapa ratus kaki telah berubah menjadi wilayah cahaya pedang yang berkedip. Domein cahaya pedang yang sangat besar sepertinya berputar di sekitar Zwaon, seperti nebula di alam semesta, cemerlang dan penuh warna. Cahaya dingin yang memancar di luar domein cahaya pedang begitu kuat hingga menyebabkan ruang itu runtuh dan berubah menjadi lubang hitam. Astaga! Saat domein cahaya pedang yang sangat besar terbentuk, Elefe Yongsheng juga bergegas membawa lautan darah yang tak terbatas. Cahaya darah yang tajam muncul dari lautan darah. Kemanapun ia melewatinya, lautan darah terbelah dan ruang angkasa runtuh. Itu adalah tombak pengikis tulang iblis darah milik Elefe Yongsheng. Baik Zwaon dan Elefe Yongsheng telah menggunakan semua kartu truf mereka. Hasil dari pertempuran ini akan ditentukan dalam bentrokan sengit ini. Gemuruh! Saat ini, aula besar itu hampir terbagi menjadi dua area aneh. Lautan darah yang mengerikan dan cahaya pedang yang tak berujung masing-masing memenuhi area aula. Kemudian, mereka tersapu dengan suara siulan, dan akhirnya saling bertabrakan seperti meteorit yang bertabrakan. Bang! Suara yang menggemparkan bumi bergema di seluruh aula. Dampak tabrakan tersebut menyebabkan munculnya retakan-retakan halus di permukaan tanah. Itu seperti jaring laba-laba yang padat. Gelombang udara berbentuk cincin menyapu ke segala arah dan membombardir dinding di sekitar aula utama dengan kekuatan yang tak tertandingi. Potongan batu yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur, dan beberapa pilar batu yang tersisa di aula utama semuanya hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi bubuk halus yang memenuhi udara. Saat domen cahaya pedang bertabrakan dengan lautan darah yang tak terbatas, tubuh Zwaon bergetar saat darah di tubuhnya melonjak. Sambil mengerang, dia mundur saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Blokir! Melihat domen cahaya pedang ditekan, Zwaon meraung ke arah langit. Energi mental di istana niwannya dicurahkan tanpa mempedulikan nyawanya, menambah aura pedang tak terbatas. Seketika, teriakan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul saat domen cahaya pedang membengkak dan berubah menjadi nebula yang berputar. Huff! Segera setelah nebula cahaya pedang terbentuk, ia memblokir invasi lautan darah yang tak terbatas. Di saat yang sama, erangan lembut terdengar dari lautan darah yang tak terbatas. Jelas, Elefe Yongsheng juga sedang tidak enak badan. Elefe Yongsheng memang kuat. Kekuatannya hampir melampaui kekuatan seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda tiga biasa. Kita harus tahu bahwa sejak Zwaon meningkatkan kekuatan maksud pedang tanpa batas, kekuatan dari tiga teknik pedang yang terkandung di dalamnya telah meningkat pesat. Yang paling menakutkan tentu saja adalah gerakan pedang ketiga, sembilan gerakan berturut-turut dari tarian pedang surgawi. Prinsip dari gerakan ini adalah menggunakan 108 harta karun roh dari aura pedang tak terbatas untuk melakukan sembilan gerakan pedang dengan kecepatan kilat. Dari sana, ia dengan cepat membentuk domen cahaya pedang yang sangat menakutkan. Itu seperti badai nebula yang bisa menghancurkan segalanya. Awalnya, Zwaon berpikir bahwa setelah dia menggunakan sembilan gerakan berturut-turut dari tarian pedang surgai yang berputar, dia akan bisa memperoleh kemenangan telak. Namun, dia tidak menyangka lautan darah Elefe Yongsheng yang tak terbatas tidak akan mudah untuk diatasi. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari domen cahaya pedang. Mengaum Melihat domen cahaya pedang berada di atas angin, raungan seperti binatang buas tiba-tiba terdengar dari lautan darah. Di atas lautan darah, mata Elefe Yongsheng merah padam. Wajahnya galak saat dia menatap dingin ke arah Zwaon. Matanya dipenuhi keganasan dan haus darah. Membunuh Bunuh semuanya Raungan rendah yang tajam bergema di seluruh aula. Segera, tangan Elefe Yongsheng dengan sigap mengayunkan tombak darahnya. Dalam sekejap, banyak bayangan tombak berwarna darah yang panjangnya seribu kaki mengalir dari segala arah. Semuanya menabrak domen cahaya pedang. Berdebar 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 Domen cahaya pedang menunjukkan tanda-tanda terdorong mundur oleh serangan gila tersebut. Zwaon merasa tidak enak badan sama sekali. Mempertahankan domen cahaya pedang menghabiskan banyak energi mental. Aku akan menekanmu bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Menekan Zwaon juga berusaha sekuat tenaga. Energi mental terus-menerus dilepaskan dari istana niwan miliknya. Pada saat yang sama, 81 helai energi mental yang dikembangkan dari miriat ekspansion skripcer digunakan untuk memperkuat domen cahaya pedang. Dalam sekejap, domen cahaya pedang berkembang sedikit. Cahaya pedang memenuhi langit saat pedang ki mengamuk. Ledakan 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 Suara yang menggemparkan bumi bergema di aula. Bayangan tombak darah yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan L.V. Yongsheng langsung dihancurkan oleh domen cahaya pedang yang diperkuat. Mereka berubah menjadi cahaya darah dan menghilang. L.V. Yongsheng, yang berada di atas lautan darah, memuntahkan setegup darah. Dia tampak sedikit putus asa. Ini adalah kesempatan bagus. Melihat ekspresi putus asa L.V. Yongsheng, mata Zhuawan berbinar. Dia membentuk tanda pedang dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, domen cahaya pedang menekan lautan darah. L.V. Yongsheng mundur lagi dan lagi. Darah mengalir dari permukaan tubuhnya dan membentuk lapisan pakaian darah di permukaan tubuhnya. Aku tidak akan kalah. Jiwa setan darah, turun ke tubuhku. Esensi darahku akan menjadi makananmu. Pembuluh darah didahi L.V. Yongsheng menonjol. Wajahnya galak dan matanya merah. Wajahnya dipenuhi kegilaan. Tangannya membentuk segel yang rumit. Dalam sekejap, aura putus asa di tubuhnya pulih dengan cepat. Keturunan setan darah. Wajah Zhuawan berubah saat melihat segel di tangan L.V. Yongsheng. Ini bukan pertama kalinya dia melihat segel seperti itu. Lu Yuanhua juga menggunakan teknik terlarang tersebut. Namun, budidaya Lu Yuanhua masih dangkal dan dia tidak menampilkan kekuatan penuh keturunan setan darah. Namun, L.V. Yongsheng berbeda. L.V. Yongsheng, yang bisa menjinakkan tombak tulang pengikis darah iblis, mungkin adalah kandidat paling cocok untuk menggunakan keturunan iblis darah. Terlebih lagi, kekuatannya pasti akan meningkat dalam jumlah yang mengerikan. Ledakan. L.V. Yongsheng perlahan berdiri di tengah aura berdarah. Saat ini, dia pada dasarnya berlumuran darah. Darah kental perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya, mengeluarkan suara gemericik yang agak menjijikkan. Di saat yang sama, kekosongan di belakangnya runtuh dan lubang hitam besar muncul. Bayangan darah setinggi ribuan kaki keluar dari lubang hitam. Seolah-olah langit berguncang dan bumi berguncang. Ki darah memenuhi udara dan cahaya darah melonjak ke langit. Jiwa setan darah yang dipanggil L.V. Yongsheng jauh lebih kuat daripada yang dipanggil Lu Yuanhua. Auranya saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Hanya dengan mengangkat tangannya, ia bisa menciptakan segunung mayat dan lautan darah. Jiwa setan darah melirik L.V. Yongsheng dengan acuh-ta'acuh. Matanya dipenuhi rasa dingin dan haus darah. Ia menganggup dan menyusut, memasuki tubuh L.V. Yongsheng. Mengaum. Raungan sedih terdengar terus-menerus. Dengan L.V. Yongsheng sebagai pusatnya, gelombang suara berwarna merah darah menyebar ke segala arah. Ruang itu runtuh dan udaranya mendidih. Raungan itu perlahan menjadi tenang. Pada saat ini, seluruh tubuh L.V. Yongsheng berlumuran darah. Seolah-olah dia telah mengenakan lapisan baju besi berwarna merah darah. Di dahi, siku, lutut, dan punggungnya, terdapat tanduk berwarna merah darah yang memancarkan cahaya merah darah yang membuat bulu kuduk merinding. Saat ini, L.V. Yongsheng sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Dia hanyalah mesin pembunuh paling sempurna di dunia. Berderak, berderak. Saat L.V. Yongsheng menggerakkan anggota tubuhnya, ledakan yang menusuk telinga terdengar di sekelilingnya. Seolah-olah setiap langkah yang diambilnya menghancurkan tulang. Suaranya terasa dingin. Zua Wen, darahmu, hidupmu, semuanya milikku. Tangan kanan L.V. Yongsheng, yang ditutupi duri berwarna merah darah, dengan lembut menyentuh tombak berwarna merah darah itu. Di permukaan tombak tulang pengikis darah iblis, tanduk berwarna merah darah yang menyeramkan menggeliat dan tumbuh. Itu tampak seperti landak, menyeramkan dan menakutkan. Ledakan. Dengan menghentakkan kaki, L.V. Yongsheng hampir berubah menjadi bayangan merah darah. Di bawah gerusan lautan darah, tombak berwarna merah darah yang memandang rendah semua pahlawan tersapu. Kombinasi sempurna antara manusia dan tombak tiba di SWAT Light Domain dalam sekejap. L.V. Yongsheng mengarahkan tombaknya ke kehampaan. Lampu merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan membombardir domain cahaya pedang. Bang! Tombak ini memiliki keindahan yang tiada taraf, aura yang sunyi dan tegas, serta semangat yang tak tergoyahkan. Dengan bunyi denting, tombak darah itu menghantam domain cahaya pedang dan langsung memaksanya mundur selangkah. Di sisi lain, pikiran Zhuowen bergetar. Dia mengeluarkan erangan teredam dan juga mengambil langkah mundur. Ini belum berakhir. Zhuowen, aku akan memukulmu sampai kamu berlutut dan memohon ampun. Tawa kejam keluar dari mulut L.V. Yongsheng. Tak lama setelah itu, L.V. Yongsheng menghentakkan kakinya dan tombak tulang pengikis darah setan menari-nari di udara. Kekuatan yang kuat hampir memaksa domain cahaya pedang berulang kali. Pada saat yang sama, L.V. Yongsheng menggunakan kedua tangan dan kakinya, membombardir domain cahaya pedang dengan kecepatan ekstrim. Deng-deng-deng. Mundur selusin langkah, wajah Zhuowen pucat. Darah mengucur dari sudut mulutnya. Wajahnya garang dan urat dikeningnya menonjol. Langkah terakhir, aku akan langsung menghancurkan domain cahaya pedangmu. L.V. Yongsheng tidak kenal ampun. Tangan kanannya menyentuh tombak berwarna merah darah dan tangan kirinya menepuk gagang tombak berwarna merah darah. Tombak berwarna merah darah berubah menjadi cahaya merah darah dan mengebor ke dalam domain cahaya pedang. Pada saat yang sama, L.V. Yongsheng, yang tubuhnya ditutupi tanduk berwarna merah darah, meraung ke arah langit. Seluruh tubuhnya berputar kencang di udara dan berubah menjadi meteor berwarna merah darah, jatuh dengan cepat di belakang tombak berwarna merah darah. Ledakan. 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 Tombak berwarna merah darah berhenti di pinggiran domain cahaya pedang. Itu hanya berhenti sejenak sebelum menembus. Dalam sekejap, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terkorosi oleh cahaya merah darah dan meredup. Istirahatlah untukku. L.V. Yongsheng bergegas ke pusat domain cahaya pedang. Tangannya, yang ditutupi tanduk berwarna merah darah, merobek lampu pedang di sekitarnya menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, domain cahaya pedang runtuh menjadi kehampaan di bawah kehancuran L.V. Yongsheng yang tidak disengaja. Engah. Begitu domain cahaya pedang runtuh, Zouawen terbang keluar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat suram. Setelah menyatu dengan Blood Demon Soul, kekuatan L.V. Yongsheng terlalu abnormal. Dia benar-benar menghancurkan domain cahaya pedangnya dengan begitu mudah. Ledakan. Dia menghantam tanah dengan keras, menyebabkan tanah retak, membentuk kawah selebar puluhan kaki. Zouawen berlutut di tengah kawah dengan satu kaki. Tubuh berototnya sudah berlumuran darah. Untungnya, dia memiliki kemampuan pemulihan yang sangat tidak normal, jadi dia tidak terlalu khawatir dengan cedera tersebut. Berdebar. 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 L.V. Yongsheng, yang mengenakan baju besi berwarna merah darah yang ganas, perlahan berjalan mendekat dan akhirnya berhenti di tepi lubang. Wajahnya ditutupi oleh baju besi berwarna merah darah, hanya memperlihatkan sepasang mata yang haus darah. Pada saat ini, dia menatap Zouawen dengan dingin. Zouawen, Anda sudah kalah. Nyatanya, sayang sekali membunuh orang jenius sepertimu. He he, aku berubah pikiran sekarang. Aku tidak berencana membunuhmu. Selama kamu menandatangani kontrak denganku dan menjadi budakku selamanya, aku akan mengampuni nyawamu. Menjilati bibirnya, L.V. Yongsheng menatap Zouawen dengan acuh tak acuh. Zouawen adalah master arcana peringkat empat. Sayang sekali jika membunuhnya begitu saja. Selama L.V. Yongsheng bisa menjadi pelayannya, L.V. Yongsheng akan melakukan pelayanan yang baik terhadap tanah milik Mukin Markis. Hilang, L.V. Yongsheng, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Saya kira tidak demikian. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Zouawen perlahan berdiri. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Kuali pembakar langit sembilan roda tiba-tiba memuntahkan tiga jenis api bumi di depannya. Kemudian, Zouawen membentuk segel dan ketiga jenis api bumi bergabung menjadi satu. 487 Teratai tiga warna mekar. Tiga api berwarna berbeda bergabung dan membentuk nyala api tiga warna yang cemerlang. Aura menakutkan melonjak keluar dari nyala api tiga warna dan menyebar ke seluruh aula seperti air pasang. Mata merah L.V. Yongsheng perlahan menyipit. Melihat api pemurnian tiga warna di tangan Zouawen, sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Dia merasa aura api pemurnian tiga warna itu mengancamnya. Anak ini masih belum kehabisan trik. Orang ini. Kejutan akhirnya muncul di hati L.V. Yongsheng. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah kekuatan mental tingkat 4 Zouawen dipatahkan olehnya, Zouawen berada di ujung tali. Namun, orang ini sebenarnya masih memiliki kartu truf seperti api pemurnian tiga warna. L.V. Yongsheng, aku sudah mengatakannya sebelumnya, tidak mudah mengalahkanku. Mengjilat bibirnya, wajah Zouawen menunjukkan sedikit kegilaan. Dia menginjak kakinya dan seketika, nyala api tiga warna yang padat mengembun seperti badai dan akhirnya berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Rasakan kekuatan api pemurnian tiga warna ini. Segera setelah lautan api tiga warna terbentuk, Zouawen melambaikan tangan kanannya dan lautan api menyapu ke depan seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Itu langsung menekan L.V. Yongsheng di depannya. Wajah L.V. Yongsheng sangat suram. Kekuatan api pemurnian tiga warna agak di luar dugaannya. Dia bisa merasakan bahaya besar yang terkandung dalam lautan api di atasnya. Dia tahu jika dia dipukul secara langsung, dia pasti akan terluka parah. Huh, Anda berani menghentikan saya dengan trik kecil ini. Konyol. Sambil mencibir, L.V. Yongsheng menegakkan punggungnya dan tidak takut. Dia melambaikan tombak darah ganas itu dengan tangan kanannya dan menyeka ujung tombak itu dengan telapak tangan kirinya. Darah muncrat dan tersebar di udara. Kemudian, tombak panjang L.V. Yongsheng menembus tetesan darah di udara dan tangan kirinya terus-menerus membuat segel. Mata kebingungan setan darah. Dengan raungan pelan, tetesan darah yang menembus udara segera berubah menjadi tirai darah yang tak terbatas. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dengan cepat menyebar ke seluruh aula. Untuk sesaat, seluruh aula diwarnai dengan warna merah yang menyedihkan. Yang aneh adalah tirai darah ini berdenyut seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Seolah-olah seluruh aula telah berubah menjadi organ dalam binatang raksasa, dan mereka terjebak di dalamnya. Mata, buka. Dengan menghentakkan kakinya, L.V. Yongsheng mengangkat kepalanya dan meraung. Matanya bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Garis-garis merah darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan memercik ke tirai darah di sekelilingnya. Gemuruh. Suara keras yang mengguncang bumi bergema di seluruh aula. Segera, tirai darah yang menutupi seluruh aula bergoyang liar. Segera setelah itu, mata darah yang padat muncul di dalam tirai darah. Mata berwarna darah itu terus bergerak maju-mundur, seolah-olah mereka mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Ada miliaran mata berwarna merah darah di layar darah. Mereka berkumpul rapat dan terlihat sangat aneh dan menjijikan. Dentang. Garis merah darah yang tak terhitung jumlahnya meledak. Armor ganas berwarna merah darah di permukaan tubuh L.V. Yongsheng perlahan terkelupas, memperlihatkan wajah pucat dan tidak berdarah. Tombak darah ditusuk di depannya. Dia memegang tombak tulang rusak darah iblis dengan kedua tangan dan berlutut dengan satu kaki. Matanya yang galak menatap Zua Wen yang tidak jauh darinya. Zua Wen, Blood Demon Flurius adalah jurusku yang paling kuat. Ini juga merupakan langkah yang akan memutus segala cara untuk mundur. Setelah menggunakan gerakan ini, saya tidak lagi memiliki kekuatan bertarung untuk dibicarakan. Jika kamu bisa mengambil langkah ini, maka aku akan kalah. Jika tidak bisa, maka kamu akan mati. Haha. L.V. Yongsheng memegang tombak dengan kedua tangannya. Rambutnya yang berlumuran darah menari-nari tertiup angin. Dia menengadah ke langit dan tertawa seperti orang gila. Dia telah berjuang sepuasnya dalam pertempuran ini. Dia tidak menyangka Zua Wen akan memaksanya sedemikian rupa. Dia tahu bahwa meskipun Zua Wen memiliki api pemurnian tiga warna, kecil kemungkinannya dia bisa menahan Blood Demon Flurius miliknya. Kemenangan terakhir akan menjadi miliknya. Astaga. 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 Pada saat ini, mata darah yang tak terhitung jumlahnya pada tirai darah besar terfokus pada lautan api tiga warna yang melonjak. Teriakan tajam yang aneh terdengar. Segera, garis darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mata darah. Garis darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi jaring darah besar di kehampaan, menghalangi lautan api tiga warna di depan kehampaan. Itu hanya menghentikan gelombang lautan api tiga warna dalam sekejap. Ledakan. 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 Yang membuat wajah Zhuawan muram adalah lautan api tiga warna itu seperti ikan yang terperangkap dalam jaring di depan jaring darah. Ia berjuang sekuat tenaga, tapi tidak ada gunanya. Sebaliknya, jaring darah semakin ketat. Dalam sekejap, lautan api tiga warna langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan jaring darah. Huh. Dengan erangan teredam, Zhuawan terus mundur. Matanya sangat suram. Kekuatan Blood Demon Flurius yang digunakan Eleve Yongsheng pada akhirnya terlalu menakutkan. Terlebih lagi, seluruh Aola dipenuhi dengan mata darah. Seolah-olah dia sedang diawasi dari langit hingga ke tanah. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dan tidak ada tempat untuk lari. Haha. Zhuawan. Kamu mati. Kamu mati. Blood Demon Flurius hampir tak terkalahkan. Bahkan Ahli Puncak Kaisar Realem Roda Tiga seperti Sutian Liang dan Qin Batian akan berada dalam posisi yang sangat sulit dengan langkah ini, apalagi Ahli Puncak Kaisar Realem Roda Tiga seperti Anda. Eleve Yongsheng tertawa terbahak-bahak. Dia menatap lurus ke arah Zhuawan seolah sedang melihat orang mati. Astaga. Astaga. Mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkedip, dan langit serta tanah dipenuhi garis merah darah yang menakutkan. Seperti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, mereka menyelimuti Zhuawan, yang berada di tengah, dari segala arah. Pada saat ini, Zhuawan bahkan tidak bisa mengelak. Sungguh langkah yang menakutkan. Sepertinya jika aku tidak menggunakan gerakan itu, aku tidak akan bisa memblokirnya. Menyeka darah dari sudut mulutnya, ekspresi Zhuawan menjadi sangat tenang saat dia merasakan garis darah menyapu ke arahnya dari segala arah. Dia menepuk kuali langit terbakar sembilan roda dan dengan terampil memadatkan api tiga warna sekali lagi. Begitu api tiga warna muncul, itu seperti dinding api. Cahaya cemerlang dan warna-warna cerah menyelimuti seluruh tubuh Zhuawan. Pada saat yang sama, Zhuawan mengepalkan tangannya. Icevol Saint-Rune di punggung tangannya mulai menyala. Pada saat ini, Zhuawan akhirnya bersiap untuk menggunakan Icevol Saint-Rune. Selanjutnya, dia menggunakan api tiga warna untuk memadukan energi es dan api. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan api tiga warna, yang bahkan lebih kuat dari api darah. Dia tahu bahwa serangan balasannya akan sangat menakutkan. Saat ini, ini sudah menjadi masalah hidup dan mati. Dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan mencoba memadukan api tiga warna dengan Extreme Frost. Dia tahu bahwa hanya perpaduan dua energi es dan api ekstrim ini yang mungkin mampu memblokir Blood Demon Flurry Eyes yang menakutkan. Sungguh orang yang ulet, Zhuawan, api tiga warnamu sama sekali tidak berguna di depan Blood Demon Flurry Eyes. Kamu hanya berjuang dengan sia-sia. Melihat Zhuawan melepaskan api tiga warna lagi, mata Elefe Yongsheng penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Api tiga warna memang menakutkan, tapi Blood Demon Flurry Eyes bahkan lebih menakutkan. Di depan Blood Demon Flurry Eyes, api tiga warna itu sama rapuhnya dengan tahu. Boom-boom-boom. Seperti yang dikatakan Elefe Yongsheng, garis darah yang tak terhitung jumlahnya tiba dalam sekejap. Dinding api yang dibentuk oleh api tiga warna benar-benar runtuh dan menghilang di bawah pengaruh garis darah seperti tahu. Dalam dua napas waktu, dinding api tiga warna di sekitar Zhuowen telah benar-benar runtuh dan menghilang. Pada saat berikutnya, pembuluh darah padat yang tampak seperti pembuluh darah mengalir menuju Zhuowen yang berada di dalam dinding api. Di bawah pemboman begitu banyak garis darah, Zhuowen pasti akan hancur berkeping-keping. Kegembiraan di mata Elefe Yongsheng menjadi lebih intens. Wajahnya dipenuhi dengan senyum gila. Ledakan. Ketika garis darah hanya berjarak sepuluh kaki dari Zhuowen yang duduk bersila di bawah, waktu seolah berhenti pada saat ini. Hembusan angin kencang terus-menerus melonjak di depan Zhuowen. Kemudian, sekuntum bunga teratai tiga warna menyembur keluar dari telapak tangan Zhuowen. Bunga teratai tiga warna dengan cepat mengembang dan langsung menyelimuti Zhuowen di tengah teratai. Pada saat ini, garis darah telah tiba di depannya, tetapi semuanya terhalang oleh api tiga warna. Meskipun sesekali ada percikan api, hal itu pada akhirnya menghalangi invasi garis darah. Apa? Itu benar-benar memblokirnya. Apa bunga teratai tiga warna ini? Itu benar-benar memblokir serangan Blood Demon Flurry Eyes. Elefe Yongsheng yang berada di kejauhan akhirnya terkejut. Matanya membelalak saat dia menatap kosong ke arah bunga teratai tiga warna di sekitar Zhuowen. Set set set. Suara lembut terdengar. Kemudian, Elefe Yongsheng terkejut saat mengetahui bahwa bunga teratai tiga warna itu mekar perlahan. Tiga kelopak warna berbeda perlahan terbuka begitu saja. Akhirnya, bunga teratai besar tiga warna mekar sempurna begitu saja. Di saat yang sama, aura menakutkan dan mengejutkan tiba-tiba meluap. Di dalam bunga teratai tiga warna, Zhuowen tiba-tiba membuka matanya. Ada sentuhan kegembiraan di kedalaman matanya. Dia akhirnya berhasil memadukan. Di bawah tekanan kematian, ia berhasil memadukan bunga teratai tiga warna. Namun, harga yang dia bayar juga sangat tinggi. Lengannya hampir hancur, memperlihatkan tulang putih yang menakutkan. Jika bukan karena kemampuan pemulihannya yang sangat kuat, lengan Zhuowen akan lumpuh total. Perlahan bangkit, Zhuowen dengan lembut melambaikan tangan kanannya. Bunga teratai tiga warna yang menyelimuti tubuhnya akhirnya menyusut seukuran telapak tangan dan jatuh ke telapak tangannya. Kemudian, Zhuowen menatap Elefe Yongsheng di depannya dengan senyum dingin di wajahnya. Elefe Yongsheng, mungkin pemenang terakhir bukanlah Anda, tapi saya, Zhuowen. Blue Demon Fluriei memang kuat, tapi saat dia berbicara, Zhuowen menghentakkan kakinya dan melemparkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga. Bunga teratai tiga warna yang indah dan anggun berubah menjadi bayangan tiga warna dan dengan cepat bergegas menuju tirai darah di sekitarnya. Fluktuasi yang kuat perlahan menyebar, dan bahkan ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Boom-boom-boom. Mata darah yang tak terhitung jumlahnya di tirai darah juga merasakan ancaman dari bunga teratai tiga warna. Mereka memadatkan garis darah yang menakutkan dan bergegas menuju bunga teratai tiga warna, ingin menghancurkan bunga teratai aneh ini sepenuhnya. Namun, kekuatan bunga teratai tiga warna itu terlalu menakutkan. Garis darah ini seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Mereka sama sekali tidak menyebabkan kerusakan pada bunga teratai tiga warna. Brengsek, mata darah setan fluri, meledak. Melihat teratai tiga warna semakin dekat, Elefe Yongsheng akhirnya merasa takut. Kekuatan bunga teratai tiga warna agak terlalu menakutkan. Bahkan garis darah blood dimen tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Boom-boom-boom. Teriakan Elefe Yongsheng menyebabkan tirai darah di sekitarnya bergetar hebat. Selanjutnya, banyak mata merah darah di dalam tirai darah tiba-tiba melebar dan aura kehancuran melonjak. Selanjutnya, tirai darah meledak. Ledakan bukan keahlianmu. Aku juga bisa melakukannya. Bunga teratai tiga warna, meledak. Zuowen tidak takut sama sekali. Dengan teriakan pelan, teratai tiga warna yang segar dan halus menyusut dan mengencang. Di luar dugaan, ia juga meledak secara tiba-tiba. 488. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, menyebabkan seluruh aula bergetar hebat. Dinding di sekelilingnya, yang sekeras baja, akhirnya hancur total pada saat ini, memperlihatkan lorong yang dalam di luar. Penghalang darah dan teratai tiga warna pada akhirnya bertabrakan. Intensitas ledakan ganda telah melebihi ekspektasi Zuowen dan Elefe Yongsheng. Ruang di sekitar aula benar-benar runtuh pada saat itu, membentuk wilayah vakum berbentuk oval. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada akhirnya aula itu dipecah menjadi dua wilayah. Salah satunya adalah wilayah ledakan berwarna merah darah, sedangkan yang lainnya adalah wilayah api tiga warna. Dua bola energi besar itu terkunci di jalan buntu di udara aula. Teratai tiga warna bajingan kecil itu benar-benar memblokir ledakan Blood Demon Flurry Ice. Mata Elefe Yongsheng membelalak saat dia menatap api tiga warna di udara. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Untuk melepaskan Blood Demon Flurry Ice, dia pada dasarnya telah menggunakan seluruh kekuatan bertarungnya. Jika dia bahkan tidak bisa menghabisi Zuowen dengan Blood Demon Flurry Dance Ice, kemungkinan besar dia akan berakhir seri dengan Zuowen di ronde terakhir. Mengingat kesombongan Elefe Yongsheng, bagaimana dia bisa mentolerir hasil seperti itu? Saya menolak untuk percaya bahwa teratai tiga warna milik Zuowen dapat bertahan terlalu lama. Lagi pula, ledakan mata kebingungan setan darah terus berlanjut. Ia tidak akan hilang begitu cepat. Selama energi dari teratai tiga warna lenyap sepenuhnya, maka skala kemenangan mungkin akan menjadi milikku. Elefe Yongsheng tidak mau menyerah ketika dia melihat dua bola energi terkunci di jalan buntu di udara. Namun, dia tidak kehilangan kepercayaan diri. Dia sangat yakin dengan kekuatan ledakan Blood Demon Flurry Ice miliknya. Di sisi lain aulah, Zuowen perlahan berdiri. Pada saat ini, tangannya yang awalnya berdarah pada dasarnya telah pulih sedikit. Dengan kekuatan hidup yang kuat yang diberikan oleh hati Raja Hades, kemampuan pemulihan Zuowen sangat menakutkan. Langkah putus asa Elefe Yongsheng sungguh luar biasa. Bahkan teratai tiga warna tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Namun, kita harus mengakhiri ini dengan cepat. Kita tidak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut lagi. Sedikit mengernyit, mata Zuowen menunjukkan sedikit kekejaman. Simbol suci api es di punggung tangannya kembali menyala. Kemudian, api ane berwarna merah darah berkumpul di tangan kirinya dan rasa dingin yang ekstrim berkumpul di tangan kanannya. Zuowen memutuskan untuk menggunakan obat kuat dosis lain. Untungnya, aku mendapat dukungan dari hati Raja Neraka. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menggunakan jimat suci api es lagi. Bergumam pada dirinya sendiri, Zuowen dengan terampil menggabungkan api darah dan suhu dingin yang ekstrim. Hmm. Segera, teratai darah yang mulai tumbuh perlahan muncul di telapak tangan Zuowen, dan aura kuat langsung meledak. Hmm. Seolah dia menyadari aura teratai berwarna darah, Elefe Yongsheng sedikit mengernyit. Dia menoleh dan langsung melihat teratai berwarna darah aneh di telapak tangan Zuowen, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar dan tertegun di tempat. Ini, bagaimana orang ini masih bisa menggunakan gerakan seperti itu? Elefe Yongsheng mulai tergagap. Matanya tertuju pada teratai darah di telapak tangan Zuowen, dan ada ketakutan di kedalaman matanya. Teratai tiga warna tadi muncul dari telapak tangan Zuowen. Sekarang, teratai darah serupa lainnya telah muncul. Bagaimana mungkin Elefe Yongsheng tidak takut? Kekuatan teratai tiga warna sebanding dengan penghancuran diri Blood Demon Flurry Eyes. Meskipun aura teratai darah tidak sebanding dengan teratai tiga warna, namun tetap saja sangat menakutkan. Jika teratai darah meledak seperti teratai tiga warna tadi, keseimbangan dua energi kebuntuan di kehampaan akan langsung rusak. Apakah Zuowen masih manusia? Apakah tindakan mengerikan seperti itu tidak menimbulkan reaksi balik? Orang ini sebenarnya bisa menggunakannya lagi. Pada saat itu, Elefe Yongsheng mulai mengutuk dalam hatinya. Performa Zuowen terlalu tidak normal. Dia memiliki begitu banyak kartu truf. Suara mendesing. Teratai berwarna merah darah tiba-tiba keluar dari telapak tangan Zuowen. Itu merobek ruang dan akhirnya meledak menjadi dua gumpalan energi yang terkunci di jalan buntu. Segera setelah itu, teratai merah darah yang sangat besar perlahan-lahan mekar di udara, diikuti oleh ledakan yang lebih dahsyat. Dengan bantuan teratai darah, area ledakan teratai tiga warna di kehampaan langsung meluas, menekan area ledakan darah sepenuhnya. Setelah beberapa saat, area ledakan dimusnahkan sepenuhnya oleh teratai tiga warna. Poci Elefe Yongsheng memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat, dan seluruh tubuhnya terbang seperti daun layu. Saat itu, wajahnya dipenuhi warna kematian. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar dikalahkan. Terlebih lagi, dia dikalahkan oleh Zuowen, yang sebelumnya dia anggap remeh. Elefe Yongsheng, jadilah anak baik dan terima kematianmu. Sebuah suara nyaring terdengar. Zuowen melambaikan tangan kanannya, dan ledakan yang menghancurkan bumi di kehampaan tiba-tiba jatuh, langsung meledak ke arah Elefe Yongsheng yang tidak jauh darinya. Jika Elefe Yongsheng terkena ledakan, meskipun dia memiliki sembilan nyawa, itu tidak akan cukup. Berengsek, Zuowen, sebaiknya kamu mengingat ini. Ekspresi Elefe Yongsheng sangat tidak sedap dipandang ketika dia melihat ledakan di kehampaan turun ke arahnya. Dia mengetuk telapak tangan kanannya, langsung meninggalkan jejak peringkat surga, dan langsung berteleportasi dalam seberkas cahaya. Suara mendesing. Zuowen melambaikan tangan kanannya, dan ledakan yang sangat mengerikan di kehampaan tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, dia membalik telapak tangannya, dan jejak peringkat surga emas muncul di telapak tangannya. Sepertinya Elefe Yongsheng pada akhirnya takut. Suara Xiaohei tiba-tiba bergema di benaknya, dan ada sedikit nada Sadenfrude dalam suaranya. Poci. Zuowen memuntahkan seteguk darah, dan segera setelah itu, kabut darah yang mengerikan keluar dari permukaan tubuh Zuowen. Zuowen langsung berlutut di tanah dengan ekspresi putus asa. Anak, apa kamu baik-baik saja? Xiaohei tidak menyangka Zuowen tiba-tiba memuntahkan darah, dan buru-buru bertanya dengan cemas. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuowen tersenyum pahit dan berkata, aku menggunakan simbol suci APS dua kali berturut-turut, dan bahkan menggunakan teratai tiga warna yang kelebihan muatan. Serangan baliknya sudah mulai berlaku. Saat ini, seluruh tubuh Zuowen bergetar, dan darah mengalir dari tubuhnya seperti keran yang tidak dinyalakan dengan benar. Bahkan dengan kemampuan pemulihan yang mengerikan dari hati Raja Neraka, luka Zuowen masih tidak ringan. Tiba-tiba, cahaya kemasan muncul dari dada Zuowen, dan segera setelah itu, Zuowen merasakan gelombang energi dingin dari jantungnya ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, rasa lelah dan nyeri di tubuhnya justru berkurang banyak. Dia sedikit mengernyit. Baru sekarang dia menyadari bahwa untayan energi emas telah keluar dari hatinya, menyebar ke seluruh tubuhnya melalui meridiannya. Zuowen tidak asing dengan energi ini. Itu adalah tiga tetesan darah esensi yang dia peroleh di putaran terakhir. Meskipun Zuowen telah menyerap sebagian besar darah esensi, tingkat kultivasinya terlalu rendah, jadi dia tidak dapat menyerap semuanya. Hasilnya, sebagian energinya telah tersimpan di dalam hatinya jika dia membutuhkannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa luka Zuowen malah akan mengaktifkan esensi energi darah yang tersimpan di dalam hatinya. Saat energi esensi darah terus mengalir melalui meridiannya, Zuowen merasa sangat nyaman. Mati rasa, gatal, dan hangat. 15 menit kemudian, semua energi darah esensi yang tersisa di hatinya telah diserap seluruhnya oleh Zuowen. Ajaibnya, Zuowen menemukan bahwa sebagian besar lukanya telah sembuh, dan auranya menjadi sedikit lebih kuat. Dia mungkin telah mencapai tingkat kaisar tertinggi setengah langkah. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi kaisar terhebat. Saat ini, selama kamu memiliki cukup energi eksternal, kamu mungkin bisa segera menjalani tiga kesengsaraan surgawi dan mencapai alam kaisar tertinggi. Xiaohei juga merasakan perubahan pada tubuh Zuowen. Suaranya mengandung sedikit pujian. Jelas, dia cukup puas karena budidaya Zuowen meningkat lagi. Perlahan membuka matanya, Zuowen menganggup dengan serius dan berkata, Iya. Selama saya masih memiliki setetes darah esensi dari seorang kaisar terhebat, saya akan dapat menjalani kesengsaraan surgawi dengan segera. Namun, saya tidak memiliki cukup energi saat ini, dan fondasi saya tidak stabil, jadi kemungkinannya kecil untuk saat ini. Sebenarnya, kamu hanya perlu berkultivasi selama sebulan, dan kamu akan mampu menyimpan cukup energi di tubuhmu. Setelah sebulan, kamu akan bisa menjalani tiga kesengsaraan surgawi, kata Xiaohei acuh tak acuh. Zuowen sedikit mengangguk. Kekuatannya saat ini sudah sebanding dengan kultifator realem kaisar tertinggi tingkat menengah. Apa yang disebut sebagai tiga kesengsaraan surgawi sama sekali tidak berarti apa-apa baginya, jadi Zuowen tidak terlalu memikirkannya. Jika kultifator lain mengetahui pikiran Zuowen, mereka pasti tidak bisa berkata-kata. Yang lain menghormati kesengsaraan surgawi seperti dewa dan takut akan hal itu sampai mati. Namun, Zuowen tidak sabar menunggu kesengsaraan surgawi datang lebih cepat. Dia bisa dikatakan benar-benar orang aneh. Pertarungan putaran terakhir telah berakhir. Sepertinya tempat untuk memasuki Menara Origin kitalah diputuskan sepenuhnya. Aku ingin tahu harta apa yang ada di aula ini. Itu tidak mungkin dihancurkan oleh pertarunganku dengan Elefe Yongsheng, kan? Pada saat ini, Zuowen yang dengan mulus mengalahkan Elefe Yongsheng sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan dia langsung menyapu sekeliling dengan tatapannya. Namun, dia menyadari bahwa aula itu sudah sangat compang kemping dan berantakan, dan praktis menjadi reruntuhan yang menyedihkan. Tidak ada sedikitpun jejak harta karun. Seharusnya tidak begitu. Saat Anda memasuki aula tadi, tidak ada apapun kecuali pilar batu di sekitarnya. Coba gunakan jejak peringkat surga di tangan Anda untuk merasakannya. Lagi pula, jejak pangkat surga Elefe Yongsheng adalah kunci untuk membuka harta karun aula, kata Xiao Hei ragu. Mendengar ini, Zuowen mengangguk. Dengan membalikkan tangannya, dia segera mengeluarkan jejak peringkat surga Elefe Yongsheng. Segera setelah jejak peringkat surga dilepaskan, cahaya kemasan di permukaannya menjadi beberapa kali lebih kuat. Suara mendesing. Jejak pangkat surga berubah menjadi cahaya kemasan dan tiba-tiba meninggalkan telapak tangan Zuowen. Itu benar-benar mengebor ke dalam tanah di tengah aula dan menghilang dari pandangan Zuowen. Ini, mungkinkah harta karun aula itu ada di bawah tanah? Seolah memikirkan sesuatu, ekspresi aneh muncul di wajah Zuowen. Sepanjang jalan, ini adalah metode paling aneh dalam menyimpan harta karun yang pernah dia temui. Itu sebenarnya tersembunyi di bawah tanah. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh aula bergetar hebat. Segera setelah itu, tanah di tengah aula runtuh sepenuhnya seperti sarang laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, peti mati emas muncul dari tanah dan langsung muncul di depan Zuowen. 489. Wajah Zuowen menjadi gelap saat dia menatap peti mati emas besar di hadapannya. Meski peti mati itu terlihat cukup mengesankan, apakah dia seharusnya menggunakannya sebagai senjata? Xiaohei, bisakah kamu mengetahui apa itu? Zuowen hanya bisa meminta bantuan Xiaohei karena dia tidak punya pilihan lain. Desir. Xiaohei tiba-tiba keluar dari sela-sela alis Zuowen. Segera setelah itu, dia mengamati peti mati emas di depannya dengan ekspresi muram. Dia berkata, benda ini tidak sederhana. Raja naga ini benar-benar merasakan jejak aura yang mengancam dari dalamnya. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah saya rasakan selama bertahun-tahun. Saya khawatir benda di dalam peti mati itu tidak biasa. Maksudmu ada sesuatu di peti mati itu? Itu tidak mungkin mayat, kan? Zuowen tiba-tiba bertanya dengan gugup. Dia tidak takut dengan mayat. Sebaliknya, dia khawatir dengan metode pemilik peti mati. Orang yang bisa membuat peti mati emas seperti itu pastinya tidak lemah. Hanya kaisar roda ke-9 atau lebih tinggi yang mampu melakukan hal seperti ini. Dasar pengecut. Sekalipun ada mayat di dalamnya, apa yang perlu ditakutkan? Itu sudah mati. Apa menurutmu dia akan memakanmu? Xiaohei jelas-jelas salah memahami ketakutan Zuowen dan berbicara dengan nada menghina. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuowen tidak membantah. Sebaliknya, dia berkata dengan serius, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita buka saja peti matinya? Ya, benda itu seharusnya ada di dalam peti mati. Meskipun peti mati memiliki kemampuan untuk menghalangi indera jiwa, samar-samar aku masih bisa merasakan bahwa pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya, Xiaohei mengangguk sambil menyilangkan kaki kecilnya. Zuowen memiliki gagasan yang sama. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di depan peti mati dalam sekejap. Dia membenturkan tangan kanannya ke tutup peti mati. Dengan suara yang tajam, Zuowen membalik tutup peti mati emas itu. Cahaya kemasan tiba-tiba meledak. Zuowen tertangkap basah dan langsung terkena cahaya kemasan ini. Dia mengerang dan mau tidak mau mundur selusin langkah. Untungnya, cahaya kemasan ini tidak terlalu kuat. Itu seharusnya merupakan reaksi naluriah dari pembukaan peti mati, jadi Zuowen tidak terluka. Cahaya kemasan menghilang, dan Zuowen tiba di depan peti mati dalam sekejap. Dia tidak sabar untuk melihat ke dalam peti mati itu, tetapi ketika dia melihat apa yang ada di dalam peti mati itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini, apakah benar-benar mayat? Xiaohei, yang sedang melayang di udara, berkata dengan kekecewaan di matanya. Tidak ada apa-apa lagi di dalam peti mati itu, hanya kerangka emas yang tergeletak dengan tenang di dalam peti mati. Gelombang energi aneh terpancar dari kerangka itu, dan udara di sekitarnya secara samar-samar mengeluarkan suara robekan. Tidak, kerangka ini tidak sederhana. Zuowen tidak menunjukkan kekecewaan apapun. Sebaliknya, matanya yang tajam menatap kerangka emas di peti mati. Pupil matanya terkunci rapat seperti mata elang, karena dia melihat sepertinya ada kata-kata kecil yang terukir di permukaan kerangka emas itu. Melihat lebih dekat, Zuowen terkejut menemukan ada kata-kata yang terukir di permukaan kerangka emas itu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, pada dasarnya diisi dengan kata-kata kecil. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan dapat memperhatikan kata-kata ini sama sekali. Kata-kata ini, mungkinkah semacam metode penanaman rahasia dicatat? Xiaohei juga menyadari perbedaan pada kerangkanya. Dia buru-buru melihat lebih dekat. Saat dia melihat kata-kata ini, wajahnya juga dipenuhi keterkejutan. Mungkin, hanya saja kata-kata tersebut berantakan. Saya tidak tahu apa yang tertulis sama sekali. Setelah hati-hati melihat isinya, Zuowen menemukan bahwa kata-kata di dalamnya tidak rapi sama sekali. Apalagi kalimatnya tidak mulus, seolah-olah diukir secara acak. Bagaimanapun, dia tidak dapat memahami isi kata-kata ini. Xiaohei juga menggelengkan kepalanya setelah mengamati sejenak. Jelas sekali, dia sama dengan Zuowen. Dia tidak mengerti kata-kata di kerangka emas. Apa masalahnya dengan peti mati dan kerangka emas ini? Ada petunjuk di aula sebelumnya. Mengapa tidak ada petunjuk sama sekali di aula ini? Terlebih lagi, harta karun di peti mati dan kerangka ini terlalu aneh. Sedikit mengernyit, Zuowen merasa sedikit kesal. Dia dengan susah payah mengalahkan Elefe Yongsheng. Apakah imbalan yang diterimanya akan sia-sia seperti ini? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin jengkel. Zuowen mau tidak mau memukul peti mati emas itu dengan telapak tangannya. Dentang. Suara jernih terdengar. Segera setelah itu, Zuowen tercengang saat mengetahui bahwa peti mati emas, yang tampaknya sangat keras, sebenarnya telah hancur. Kerangka emas yang tergeletak di peti mati meluncur ke samping dan jatuh langsung ke Zuowen. Saat kerangka emas bersentuhan dengan Zuowen, cahaya kemasan langsung keluar dari permukaan kerangka itu. Segera setelah itu, seluruh kerangka memancarkan cahaya kemasan yang sangat menyelaukan. Saat cahaya kemasan berkembang, kerangka emas itu perlahan menghilang. Saat kerangka emas terus menghilang, kata-kata yang terukir di permukaan kerangka itu terpisah satu demi satu. Mereka membentuk semburan emas dan mengalir ke dahi Zuowen dengan kecepatan kilat. Zuowen tercengang. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Untungnya, setelah semburan emas masuk ke dahinya, tidak menyebabkan kerusakan apapun. Sebaliknya, ia sangat lembut dan patuh, menyebabkan Zuowen merasa mati rasa. Terlebih lagi, saat semburan emas memasuki pikiran Zuowen, gelombang informasi asing memenuhi pikirannya. Ini adalah, metode penempaan tubuh tingkat kerajaan, Nirwana Matahari Besar. Ketika Zuowen secara bertahap menerima informasi tersebut, dia akhirnya memahami isi sebenarnya dari informasi tersebut. Itu sebenarnya adalah metode penempaan tubuh tingkat kerajaan. Selain itu, itu adalah salah satu metode penempaan tubuh royaltier terbaik. Jika berhasil dikultivasikan, tubuh seseorang tidak akan bisa dihancurkan. Pemilik kerangka emas seharusnya mengembangkan Nirwana Matahari Besar, tetapi belum mencapai kesempurnaan. Itu hanya mencapai tingkat tulang yang tidak bisa dihancurkan. Jika seseorang mengembangkan Nirwana Matahari Besar hingga sempurna, tubuhnya tidak akan bisa dihancurkan. Apa? Isi kerangka emas adalah metode penempaan tubuh tingkat kerajaan. Xiaohei terkejut. Dia menatap Zuowen, yang penuh kegembiraan, dan bertanya. Ya, metode ini disebut Nirwana Matahari Besar. Ini adalah metode pengerasan tubuh dari dalam ke luar. Jika seseorang ingin mencapai tingkat yang tidak dapat dihancurkan, ia harus tidak dapat dihancurkan di dalam sebelum ia dapat dihancurkan di luar. Namun, isi di dalamnya sangat tidak jelas. Mungkin tidak mudah untuk mengembangkan Nirwana Matahari Besar. Mengangguk, Zuowen sedikit mengernyit. Nirwana Matahari Besar tampaknya sangat kuat, tetapi setelah membacanya sekali, dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentangnya. Dia hanya mengetahui tingkat spesifik Nirwana Matahari Besar. Seni Gritsun Nirvana dibagi menjadi lima bidang. Mereka adalah kematian, kehancuran, nirwana, dharma, dan kematian dan tidak dapat dihancurkan. Selain informasi tentang alam ini yang diketahui Zuowen, konten lainnya membuatnya merasa sulit untuk dipahami. Metode penempaan tubuh tingkat kerajaan sangat sulit diperoleh. Terlebih lagi, ini bahkan lebih merepotkan dan sulit untuk dikembangkan daripada keterampilan pelindung tingkat kerajaan. Akan aneh jika kamu bisa memahaminya hanya dengan membacanya. Xiao Hei memutar matanya ke arah Zuowen, dan sudut mulutnya melengkung saat dia berbicara. Zuowen menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Xiao Hei benar, sudah menjadi rahasia umum bahwa metode penempaan tubuh tingkat kerajaan sulit untuk dikembangkan. Sepertinya saya masih harus perlahan-lahan memahami Nirwana Matahari Besar ini. Namun, Zuowen samar-samar menyadari di dalam hatinya bahwa Nirwana Matahari Besar ini ada hubungannya dengan agama Buddha di bumi pada kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun juga, Nirwana adalah istilah Buddhis, dan orang awam tidak akan menggunakan istilah yang tidak jelas seperti itu. Namun, jejak pemikiran ini hanya muncul sesaat sebelum terlempar ke benak Zuowen. Dia tidak berada di bumi sekarang, tapi di benua asing ini. Bagaimana mungkin ada agama Buddha di sini? Karena aku telah mendapatkan harta karun dari Allah terakhir, inilah waktunya untuk keluar. Setelah menyingkirkan Nirwana Matahari Besar, pandangan Zuowen sedikit beralih ke depan Allah. Ada pintu melengkung emas yang megah di sana. Zuowen tahu bahwa di balik pintu melengkung ini ada pintu keluar dari gunung percobaan. Suara mendesing. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuh Zuowen berubah menjadi bayangan dan langsung menghilang ke dalam pintu melengkung di depannya. Di peron di puncak gunung percobaan, banyak orang yang tidak berdaya menemukan bahwa layar cahaya pada cakram langit dan bumi semuanya menjadi buram. Jelas sekali bahwa pertempuran di dalam sangat intens, dan perangkat pemantauan semuanya hancur setelah pertempuran tersebut. Pertempuran telah memasuki tahap yang sangat panas. Hasilnya harus segera diputuskan. Tanpa pengawasan layar cahaya, jumlah orang yang bisa keluar dari gunung percobaan kali ini penuh dengan ketegangan. Mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi dan semangat. Mereka semua ingin melihat siapa yang mampu bertahan hingga akhir dan muncul di platform di puncak gunung percobaan. Di antara mereka, Gu Yue Tian, yang berada di antara kerumunan, tampak sangat gugup. Saat ini, tangannya terkepal erat, dan telapak tangannya sudah berkeringat. Dia tahu bahwa lawan Zhuawan kali ini adalah Elefe Yongsheng, jenius teratas dari lima negara adidaya. Pada saat yang sama, dia juga seorang jenius yang luar biasa di papan peringkat Kaisar Biru Langit dan seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda ketiga. Bahkan jika Zhuawan memiliki kekuatan mental tingkat bawah empat, peluangnya untuk menang melawan pembangkit tenaga listrik seperti itu sangat rendah. Saudara Gu, jangan terlalu khawatir. Bahkan jika Zhuawan kalah dari Elefe Yongsheng, itu tidak akan mengurangi investasi Markis Lu padanya. Lagipula, status Zhuawan sebagai master arcana tingkat empat saja sudah cukup untuk dicoba oleh banyak pemain besar. Untuk mengikatnya, Kiyu Chou sepertinya menyadari kegugupan Gu Yue Tian. Dia tersenyum tipis dan menepuk bahu pria itu dengan antusias. Gu Yue Tian memaksakan senyum dan mengangguk. Kegugupan di hatinya tidak berkurang banyak karena hal ini. Di saat yang sama, suasana di antara lima tokoh terkemuka di depan kelompok menjadi husuk. Lu Nan Tian, master of the meteorite, dan tatapan yang lain juga menjadi serius. Jelas sekali, mereka juga menantikan jumlah orang yang akan keluar dari gunung percobaan. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar dari seluruh platform. Suara sesuatu yang merobek udara tiba-tiba bergema di seluruh platform. Mendengar suara ini, semua orang mengangkat kepala dan menoleh. Kemudian, mereka terkejut melihat sebuah pintu emas besar turun dari langit seperti meteorit yang jatuh. Ledakan. Pintu emas besar itu akhirnya mendarat di samping tablet langit dan bumi. Kekuatan dahsyat itu membuat lubang besar yang dalam di tanah. Debu memenuhi udara dan bersil keras. Semua orang tahu bahwa orang yang keluar dari pintu emas akan menjadi orang jenius pertama yang melewati semua tahapan gunung percobaan. Namun, siapakah orang jenius ini? Semua orang menantikannya. Berderak. 490. Pintu emas besar perlahan terbuka di depan tatapan cemas dan penuh harap dari semua orang di peron. Suara berderit yang keluar dari gesekan batang pintu seperti batu yang jatuh ke air, membentuk sedikit riak di hati setiap orang, menyebabkan nafas mereka menjadi kasar dan cemas. Bahkan lima tokoh terkemuka di depan tim menatap pintu emas tanpa berkedip. Meski mereka masih terlihat tenang dan acuh-ta'acuh, tangan mereka yang terkepal erat menunjukkan kegugupan mereka. Berderak. Pintu akhirnya terbuka sepenuhnya, dan sosok ramping dan acuh-ta'acuh perlahan muncul di depan semua orang. Dia mengenakan jubah putih, dan ekspresinya tenang dan anggun, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memengaruhinya sedikitpun. Eleve Itao dari rumah Markiskin. Orang pertama yang muncul melalui pintu emas adalah jenius nomor satu dari keluarga Markiskin, Eleve Itao. Suasana di peron awalnya sunyi. Segera setelah itu, banyak suara iri terdengar. Meskipun banyak orang sudah menduga bahwa orang pertama yang muncul di puncak gunung pasti adalah Eleve Itao, hati mereka masih cukup terguncang ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri. Keluarga Markiskin memang merupakan penguasa terkuat di kabupaten mungkin. Mereka telah mengembangkan seorang jenius yang tiada taranya seperti Eleve Itao, yang tentu saja membuat iri banyak penguasa kota. Yang pertama keluar memang Eleve Itao. Kali ini, saya khawatir Eleve Itao dari rumah Markiskin akan seperti Eleve Hantian di kompetisi sebelumnya. Dia benar-benar akan menekan banyak orang jenius. Master of the Meteorite sedikit mengernyit, dan ekspresi, seperti yang diharapkan, muncul di wajahnya. Bagaimanapun, kekuatan Eleve Itao terlalu kuat. Bahkan dia, pemimpin istana astral wanita Giok, harus mengagumi bakat dan prestasi Eleve Itao. Anak laki-laki ini mungkin adalah Eleve Hantian kedua. Meskipun Xuanyuan Li, Xu Chang, dan Qin Ni tampak sedikit tidak berdaya, mereka tahu bahwa Eleve Itao adalah satu-satunya yang menonjol dalam pertempuran Menara Originki ini. Tingkat budidayanya sebagai kaisar terhebat beroda lima telah menghancurkan hampir semua jenius lainnya. Bahkan Luo Xing yang berbakat dari istana astral wanita Giok tidak dapat bersaing dengan Eleve Itao saat ini, belum lagi para jenius terbaik dari tiga kekuatan. Haha, terima kasih telah membiarkanku menang. Wajah Lunantian memerah. Setelah melihat bahwa Lunantianlah yang keluar dari pintu emas, kegembiraan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Dia dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah yang lain, dan penguasa kota lainnya maju untuk memberi selamat kepada Lunantian. Lunantian sedang dalam suasana hati yang baik ketika dihadapkan pada ucapan selamat dari begitu banyak penguasa kota. Dia membalas salam mereka satu persatu, sikapnya sopan dan lembut. Di tengah kerumunan, Gu Yuetian tampak sangat gugup. Dia menatap monolit duniawi dengan cermat. Meskipun dia tahu bahwa peluang kemenangan Zhuawan sangat rendah, dia tetap berharap Zhuawan bisa menang. Selain Gu Yuetian, Wajah Kiyuchou dan Ouyang Yuntu juga menjadi sangat gugup. Para jenius kota batu rusak mereka pada dasarnya telah tersingkir di gunung percobaan peleburan. Hanya Ouyang Hansuan yang berhasil bertahan hingga babak final. Namun, saat pertempuran memanas, layar cahaya Ouyang Hansuan menjadi kabur, sehingga mereka berdua tidak tahu apakah pada akhirnya Ouyang Hansuan dapat melewati semua tahapan gunung percobaan peleburan. Saya ingin tahu apakah Hansuan akan lolos babak final. Ouyang Yuntu bertanya dengan cemas. Percayalah pada Hansuan, budidaya lawan terakhir Hansuan mirip dengan miliknya, jadi peluang menang paling banyak 50%. Sekarang, hasil akhirnya tergantung pada apakah Hansuan bisa keluar dari gunung percobaan peleburan. Namun, saya merasa kasihan pada Zhuawan. Dengan kekuatannya, melewati gunung percobaan peleburan seharusnya tidak menjadi masalah. Nah, sayang sekali dia bertemu Elefe Yongsheng. Saat dia berbicara, Kiyu Chou juga menatap monolit duniawi. Dia menggelengkan kepalanya, sedikit penyesalan di wajahnya. Ya, kekuatan Zhuawan cukup untuk menempatkannya di peringkat 100 teratas dari 10 ribu orang di gunung percobaan peleburan. Sayangnya dia bertemu lawan yang sulit seperti Elefe Yongsheng pada akhirnya. Ouyang Yuntu juga berkata dengan menyesal. Di bagian bawah monolit duniawi, Elefe Itau mengenakan jubah putih, tampak anggun dan anggun. Dia mengangguk ringan pada lunantian di kejauhan, lalu bersandar pada monolit duniawi dan sedikit mengangkat kepalanya, menatap puncak gunung percobaan peleburan di depannya. Dia sebenarnya juga ingin melihat siapa di antara seribu orang jenius yang mampu menonjol dari 10 ribu orang. Jika kita mengurutkan mereka berdasarkan kekuatan mereka, yang kedua adalah adik perempuan Luo Xing, diikuti oleh Su Chi dari Gerbang Pedang Kekaisaran. Yang keempat dan kelima adalah Kin Batian dan Su Tian Liang. Yang keenam adalah kakak kedua. Sudut mulut Elefe Itau melengkung menjadi senyuman yang indah. Dia sudah mempunyai gambaran pasti tentang siapa yang akan menjadi selanjutnya. Dia yakin kesimpulannya 90 persen benar. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, suara lain terdengar di udara. Pintu emas besar kedua jatuh dari puncak gunung percobaan peleburan ke tengah platform. Sosok yang anggun dan bebas perlahan keluar dari pintu. Tubuh anggunnya dikelilingi bintang, misterius dan indah. Jenius nomor satu dari jade Lady Starkord, Luo Xing. Begitu Luo Xing muncul, dia secara alami menarik perhatian banyak orang di peron. Gelar Luo Xing sebagai wanita cantik nomor satu di provinsi itu bukannya tidak berdasar. Aura misterius yang dia pancarkan secara samar menarik perhatian semua orang begitu dia muncul. Bahkan Elefe Itau yang acu-ta'acu, setelah melihat penampilan Luo Xing, gairah yang hampir tak terlihat muncul di kedalaman matanya. Di peron, Master of the Meteorite menghembuskan napas dengan lembut saat senyuman santai muncul di wajahnya. Kemunculan Luo Xing telah menyebabkan hatinya yang awalnya khawatir perlahan-lahan menjadi rileks. Meskipun dia sangat yakin dengan kekuatan Luo Xing, ada kemungkinan tak terbatas di dalam gunung percobaan peleburan. Sulit untuk menjamin bahwa seseorang akan cukup beruntung untuk menghadapi elemen yang tidak dapat ditolaknya dan cukup beruntung untuk dihilangkan. Berjalan keluar dari pintu emas, Luo Xing mengamati sekeliling platform dan membungkuk hormat kepada Master Taman Meteorit yang tidak jauh darinya. Segera setelah itu, dia sampai di dasar monolit langit dan bumi. Luo Xing berhenti agak jauh dari Elefe Itau, disengaja atau tidak. Hal ini menyebabkan Elefe Itau, yang awalnya ingin menyambutnya, memasang ekspresi canggung. Namun, Elefe Itau bukanlah orang biasa. Dia tersenyum anggun dan langsung datang ke suatu tempat di dekat Luo Xing, lalu berkata, saudari Luo Xing sepertinya mendapat cukup banyak keuntungan dari gunung percobaan peleburan. Luo Xing tersenyum tipis, berkata, Tuan Muda Elefe pasti bercanda. Bukannya Anda tidak tahu aturan gunung percobaan peleburan. Harta dan resikonya berbanding lurus. Semakin kuat lawan yang Anda temui, semakin berharga harta karunnya. Hal ini terutama berlaku dalam pertempuran di mana pihak yang lemah mengalahkan yang kuat. Sayangnya, budidaya kita terlalu tinggi. Bahkan jika kita bertemu dengan kultifator realem kaisar tertinggi roda ketiga, gunung percobaan peleburan masih akan berasumsi bahwa tingkat kesulitan dari percobaan tersebut tidaklah tinggi. Harta yang akan diberikan hanya akan biasa-biasa saja. Luo Xing menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia berbicara sampai saat ini. Jejak penyesalan muncul di wajah cantiknya. Di gunung percobaan peleburan, yang kuat belum tentu bisa mendapatkan harta yang bagus. Harta yang baik biasanya diserahkan kepada para jenius yang bisa mengalahkan yang kuat. Namun, kekuatan Luo Xing berada di urutan kedua setelah LFI Tao. Para jenius lainnya sama sekali tidak mampu menahan satu pukulan pun darinya. Inilah sebabnya mengapa perolehan Luo Xing di gunung percobaan peleburan lebih rendah dibandingkan beberapa penggarap realem kaisar tertinggi roda kedua. LFI Tao mengangguk setuju. Dia tersenyum pahit, harta yang saya peroleh di gunung percobaan peleburan bahkan lebih buruk daripada milik Anda. Bahkan ada ronde di mana saya bertemu dengan kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah. Karena orang itu langsung kalah, saya bahkan tidak melihat bayangan harta karun di babak itu. Jejak keheranan muncul di wajah cantik Luo Xing ketika dia mendengar ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa LFI Tao akan lebih sial darinya. Astaga, astaga, astaga. Tiga suara desiran lainnya terdengar bersamaan. Kemudian, tiga pintu emas mendarat di peron secara bersamaan. Ketiga pintu terbuka pada saat yang sama dan tiga sosok muncul, tiba di bawah monolit duniawi dengan kecepatan kilat. Astaga. Di saat yang sama, tatapan semua orang di peron berkumpul dengan rasa ingin tahu pada tiga sosok yang muncul pada saat bersamaan. Untuk sesaat, keributan segera terdengar di peron. Ketiganya memiliki sikap yang luar biasa dan aura yang kuat. Gelombang dari tubuh mereka sangat mengerikan. Salah satu dari mereka mengenakan jubah berwarna merah darah dan membawa pedang panjang berwarna merah darah di punggungnya. Tubuhnya dipenuhi bau darah. Dia adalah jenius nomor satu dari klan pedang penguasa, Zuchi. Yang di sebelah kiri Zuchi memiliki otot yang menonjol di sekujur tubuhnya. Tingginya tiga meter dan berdiri di sana seperti menara logam. Dia adalah jenius nomor satu dari rumah tangga Markis Everprosper, Kin Batian. Yang di sebelah kanan Zuchi memiliki aura yang menyeramkan dan dingin, seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan rasa dingin yang mengerikan. Dia adalah orang jenius nomor satu di rumah tangga Markis, Su Tian Liang. Haha, jadi kami bertiga sebenarnya muncul bersama. Sepertinya kita bertiga harus berada di posisi ketiga. Kin Batian memandang Zuchi dan Su Tian Liang di sampingnya dan tertawa keras. Zuchi melirik Kin Batian dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia perlahan berjalan menuju dasar monolit duniawi dan duduk dengan menyilangkan kaki. Matanya sedikit terpejam dan dia tampak seperti tidak ingin ada orang yang mengganggunya. Mata Su Tian Liang berkedip dengan cahaya yang menyeramkan. Dia juga mengabaikan Kin Batian dan memandang Su Chang tidak jauh dari situ. Ekspresinya menjadi agak tidak wajar. Saat ini, Su Chang melihat Su Tian Liang keluar dan buru-buru mengirimkan pesan, Tian Liang. Tahukah kamu bagaimana saudara keduamu meninggal? Siapa yang membunuhnya? Su Tian Liang menganggupkan kepalanya dan menjawab, Ayah, kakak kedua dibunuh oleh bajingan kecil Zuawan itu. Awalnya, aku ingin menyingkirkan Zuawan di hutan gelap itu, tapi bocah itu terlalu licin. Pada akhirnya, kecil itu lolos. Apa? Dia dibunuh oleh Zuawan. Mendengar ini, Su Chang menghirup udara dingin. Tatapannya langsung berubah suram. Dia tidak pernah menyangka bahwa Su Liang akan mati di tangan Zuawan. Kita harus tahu bahwa di awalnya ingin mengikat Zuawan, tetapi sekarang keadaan menjadi seperti ini. Lu Nantian juga memperhatikan kelainan Su Chang. Pada saat yang sama, dia melihat ekspresi Su Tian Liang yang tidak wajar dan mengetahui bahwa Ayah dan Anak itu sedang menyampaikan pesan. Adapun isi pesannya, meskipun dia tidak tahu, melihat ekspresi jelek Su Chang, mungkin ada hubungannya dengan Su Liang. Namun, ini adalah urusan keluarga orang lain. Lu Nantian tentu saja tidak berniat mencampuri urusan orang lain. Sebaliknya, pandangannya kembali ke depan platform. Dia tahu bahwa orang ke-6 yang muncul di platform itu akan segera muncul. Selanjutnya, jika tebakannya benar, orang ke-6 adalah putra keduanya, L. V. Yongsheng.